Hai, aku Angelic. Orang tuaku yang memberikan namaku Angelic, dan umurku 17 tahun. Sepertinya nama itu berhasil, karena aku cewek baik. Aku rajin ke sekolah, nilaiku bagus, dan gak pernah pesta-pesta seperti anak-anak lain. Sepertinya aku bisa diterima di universitas unggulan karena nilaiku bagus. Aku pasti bisa, dan jadi lebih dewasa. Tinggal satu tahun lagi, dan aku akan mendaftar ke beberapa universitas top. Orang tuaku sudah siap untuk membiayaiku selama kuliah. Aku sering jadi volunteer untuk resumeku, tapi aku gak harus kerja. Mereka nyiapin semua hal untukku, dan gak pernah mengharapkan balasan. Mereka benar-benar hebat. Kami tinggal di komunitas pinggiran kota yang tenang dengan rumah dan pekarangan yang sama. Aku sudah tinggal di sini sejak lahir. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai mencurigai sesuatu yang aneh tentang salah satu tetanggaku. Semua orang sudah lama tinggal di lingkungan ini. Kami semua mengadakan pesta bersama dan kenal dekat satu sama lain. Kami punya seorang guru yang tinggal di sebelah kami, dan seorang petugas polisi di sisi satunya. Kami sangat bersyukur punya komunitas yang sangat akrab. Hal aneh ini terjadi di sekitar rumah ibu Peterson. Dia itu seorang guru yang tinggal di sebelah. Sekitar sebulan yang lalu, aku melihat beberapa teman sekelasku ke rumahnya. Aku memperhatikan tiga orang dari sekolahku, dan pasangan yang aku gak kenal. Mereka masuk ke dalam untuk waktu yang singkat, kemudian keluar dan pergi. Ibu Peterson itu guru matematikaku, dan beberapa siswa yang masuk ke rumahnya itu teman sekelasku. Awalnya aku kira mungkin dia mengajari mereka, tapi mereka itu anak paling nakal di kelas. Pergi ke rumah guru dua sampai tiga kali dalam satu minggu, harusnya nilai mereka jadi lebih bagus, ya kan? Aku ngintai rumahnya untuk nyari tahu apa yang terjadi. Ternyata ini ngabisin waktuku, dan aku cuma melihat dari jendela, cuma menonton. Aku melihat beberapa anak datang, teman mereka menunggu di dalam mobil, dan aku lihat mereka di sana gak sampai 15 menit. Lalu aku perhatiin para siswa meninggalkan rumahnya, membawa semacam paket. Ada yang besar, dan ada yang kecil. Beberapa siswa membawa tas mereka, dan memasukkan paket itu saat mereka pergi dari rumahnya, dan yang lain memasukkannya ke mobil mereka. Aku jadi cukup yakin kalau ibu Peterson menjual narkoba. Bah, aku gak bisa memikirkan alasan lain untuk aktivitas itu, kunjungan singkat dan paketnya. Besoknya di kelas, Byron, badut kelas, dan siswa nilai F sejati mendekati mejanya dan berbicara dengannya seolah-olah gak ada orang lain di sana. Santai banget. Hei, aku benar-benar membutuhkan lebih banyak barang malam ini. Aku sudah menghabiskan semua yang kamu kasih. Byron melihat ke tanah, terlihat malu sudah menghabiskan yang dikasih ibu Peterson kepadanya. Dia tersenyum manis padanya. Datang ke rumahku malam ini dan aku akan memberimu dua kali lipat. Itu pasti bisa bertahan sedikit lama. Aku gak percaya apa yang aku dengar. Guruku baru saja memberitahu Byron bahwa dia akan memberinya obat-obatan dua kali lebih banyak di rumahnya malam ini. Aku gak bisa menahannya lagi, aku berlari ke mejanya. Hai, aku panik. Bu Peterson? Oh, dia berbalik menghadapku. Angie, apa yang bisa aku bantu? Aku dengar tentang apa yang kamu berikan ke Byron dan yang lainnya dan aku juga mau. Bisa aku minta barang yang sama yang kamu berikan ke Byron? Tentu saja, datanglah malam ini jam 5 dan aku akan menyiapkan semuanya untukmu. Aku mengangguk dan melanjutkan hariku. Aku tahu aku akan menangkapnya. Dia akan memberiku sebuah paket dan aku akan melaporkannya ke polisi saat aku membukanya untuk menemukan narkoba. Aku bertanya-tanya jenis obat apa yang dia jual. Mungkin pil, gulma, kokain? Aku akan segera mencari tahu. Hai guys, Stephanie disini. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Janji harus jujur, oke? Apa kalian pernah naksir dengan salah satu dosenmu? Kalau ya, ku rasa kalian bisa memahami ceritaku. Akan ku ceritakan pada kalian tentang cowokku yang sangat sempurna, Joseph. Aku berusaha keras untuk dapatkannya, tapi percayalah padaku dia begitu berharga di tiap detiknya. Jadi, ini dimulai tahun lalu saat aku jadi mahasiswa tahun kedua di kampus jurusan seni pertunjukan. Kalau bicara soal cowok seumuranku, beh, membosankan sekali. Aku nggak begitu perhatikan mereka karena mereka itu sangat kekanakan dan jujur saja mereka membuatku jengkel. Jika aku harus memilih pacaran dengan cowok brengsek yang nggak dewasa atau tetap melajang selamanya, maka nggak perlu ada perdebatan. Suatu hari, aku sedang di rumah sahabatku Susi. Kami sudah berteman sedari dulu. Dan meskipun kami sekarang kuliah di kampus yang berbeda, kami masih sering ketemu. Saat kami sedang makan burger homemade lezat buatan Susi, kami ngobrol soal kuliah, pakaian, cowok, kalian tahu kan, semacamnya. Saat itulah Susi cerita padaku soal dosen baru di kampusnya yang bernama Joseph. Dia jabarkan kalau dia itu sangat tampan, tinggi, pintar, atletis, dan punya motor sendiri. Dia terdengar terlalu indah untuk jadi nyata, jadi aku yakin kalau pasti ada kekurangan. Mungkin dia punya jerawat membandel atau mungkin dia sudah beristri dengan tiga orang anak atau apa. Dia nggak jerawatan. Dia belum menikah dan dia tampangnya seperti ini. Dia mengangkat HP-nya. Terlihat gambar seorang pria yang sungguh sangat seksi. Ku ambil HP itu darinya dan scrolling foto-foto di sosial medianya. Ya ampun, cowok ini ganteng banget. Jadi gimana kalau aku nggak pernah ketemu dia? Aku tahu aku harus buat dia jadi milikku. Aku butuh rencana, jadi ku mohon pada Susi untuk membantuku. Dia pikir aku gila, tapi hey. Dia ini bersahabat denganku sejak dulu, jadi dia tahu kalau aku suka totalitas dalam segala hal. Dia menyelundupkanku ke kelas bersamanya, kelas ekonomi, membosankan. Tapi menetap Joseph sungguh sepadan, dan suaranya sungguh indah mengalun. Aku tahu aku nggak bisa duduk diam saja di sana. Aku perlu membuat Joseph memperhatikanku. Usai kelas, aku mendatanginya, menyebabkan rambutku, dan dengan suaraku yang paling imut berkata, Hey, sungguh perkuliahan yang hebat, tapi ada beberapa poin yang masih susah kupahami. Mungkin Anda bisa membantu saya? Dia terlihat agak canggung, tapi mengiakan. Aku mengarang beberapa pertanyaan soal perkuliahan dan dia menjelaskan beberapa jawaban yang tak kupahami. Aku tahu aku harus melakukan lebih dari ini untuk tetap dapat perhatiannya. Jadi aku terus menyelinap ke kelas itu. Suatu kali pernah aku pura-pura jatuh dari kursiku dan pura-pura pingsan. Aku bahkan mengusapkan bedak putih di bawah mataku sebelum kelas supaya aku kelihatan sangat lelah. Harapanku adalah dia akan bergegas mendatangiku dan membawaku ke rumah sakit. Tapi tidak. Ada cowok bodoh yang mengambil kesempatan itu darinya. Lebih parah lagi, si dungu itu sangat kikuk saat dia menggendongku melalui pintu. Dia membuat lenganku terantuk kusen pintu. Aduh, ku gigit bibir bawahku dan tetap menutup mata. Ya ampun, kenapa rencanaku yang luar biasa ini berubah jadi bencana? Aku buka mataku tepat waktu untuk menyaksikan suster mendekat padaku dengan jarum suntik besar. Aku menjerit, melompat dari tempat tidur dan mengatakan padanya aku sudah merasa lebih baik. Meskipun rencana pura-pura sakitku ini gagal, aku segera mendapat ide lainnya. Suatu hari, aku menusuk ban sepedaku sendiri lalu pura-pura menuntun sepedaku dengan sedih ke parkiran dan meminta Joseph untuk memberiku tumpangan. Dia menggelengkan kepala, mengatakan dia terlalu sibuk, lalu melesat pergi dengan motornya. Aku berdiri di sana, nggak bisa berkata-kata. Parahnya, aku harus menuntun sepedaku sepanjang perjalanan pulang. Di lain waktu, aku menunggu sampai hanya ada dia dan aku di kelas. Kemudian saat aku berjalan melewatinya, aku jatuhkan buku-bukuku. Lalu aku bilang, oh tidak, cerobohnya aku. Saat aku menunduk untuk memungutnya, oh ya, aku juga memakai celana jeansku yang ketat. Aku rasa nggak mungkin dia bisa menolakku yang sedang memakainya. Dia bahkan nggak membantuku memunguti buku. Sebaliknya, dia batuk menjernihkan suaranya lalu bilang, Apa kamu bisa cepat? Sekarang waktu istirahatku. Dan aku belum makan sejak sarapan. Tipikal. Aku lagi ada di sana kelihatan seksi dan yang dia pikirkan hanyalah soal perutnya. Aku nggak akan menyerah sekarang. Aku nggak mendatangi banyak perkuliahan yang membuatku menguap dengan tanpa hasil. Jadi, terima kasih atas pencarian sosial mediaku. Aku tahu hari ulang tahun Joseph sebentar lagi. Di hari ulang tahunnya, aku mengikuti perkuliahannya. Suatu takdir. Jadi, kubawakan dia kue dan membuat seluruh kelas menyanyikan selamat ulang tahun padanya. Kemudian aku mengumumkan aku punya kejutan ulang tahun untuknya. Dan aku menyanyikan lagu Lewis Kapaldi berjudul Someone You Love. Si isi kelas bersorak-sorai. Tapi dia cuma memandangi bangkunya. Oke, jadi ini mulai membuatku prustasi. Apa yang kubutuhkan untuk mendapatkan perhatian pria ini? Ya ampun, aku sudah mencoba semuanya. Di hari Jumat, salah satu teman kuliah Susi mengadakan suatu pesta. Jadi, aku ikut serta. Aku duduk di pojokan dan mengeluh pada Susi bagaimana aku merasa gak ada perkembangan dengan Joseph. Aku cuma gak paham. Apapun yang kulakukan, dia gak pernah peduli. Aku mengeluhkan. Susi, apa sebaiknya aku terus mendekatinya? Dia bahkan gak memperhatikanku. Dia sungguh pria yang tangguh. Kau tahu? Seperti sepatu butua. Nyatanya, sebuah batu saja punya lebih banyak kepribadian. Kemudian Susi memberiku tanda. Tapi aku terus bicara. Dan mungkin dia itu gay atau apa? Seperti kau lihat kan, dia gak menunjukkan ketertarikan pada perempuan. Itulah saat Susi memukul lenganku dan saat aku mendonggak ke atas. Aku benar-benar sangat kaget. Joseph tepat di sana, sedang menatapku. Saat aku terpaku kaget, dia menggelengkan kepala kemudian berlalu pergi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri, bergegas mengejarnya lalu minta maaf. Dia mengacuhkanku dan naik ke motornya. Jadi aku naik ke belakang motornya dan menolak untuk bergerak. Tolong, saya gak sungguh-sungguh dengan yang saya katakan. Tolong, dengarkan dulu. Aku memohon. Pada akhirnya, dia memberiku helm dan menyuruhku memakainya. Gak bisa tidak. Aku merasa senang. Aku ingin sekali naik motornya sejak pertama kali melihat fotonya naik motor itu. Ya Tuhan. Sekarang ini sungguh terjadi. Oke, jadi ini gak seperti yang kubayangkan. Tapi tetap saja, ini luar biasa. Dan aku memastikan tanganku memeluk erat pinggangnya. Murni karena alasan keamanan tentu saja. Setelah sekitar 10 menit, dia berhenti di jalan yang sepi. Kukira dia akan memakiku. Tapi sebaliknya, dia berbalik dan tersenyum padaku. Wow, tanpa cemberut di wajahnya, dia terlihat semakin seksi. Jadi, apa yang kau bilang soal aku tadi? Dia bertanya. Em, enggak. Itu cuma salah paham. Itu lucu, karena kedengarannya kau pikir aku gak punya kepribadian dan, em, apa ya? Oh, iya. Kau pikir aku gay. Saya, em, saya minta maaf. Anda mungkin gay, em, gak masalah jika Anda memang demikian. Em, dan, em. Anda punya kepribadian yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mencondongkan badannya dan menciumku. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Aku sangat kaget, tapi senang sekali, walaupun aku gak tahu apa yang terjadi. Segera saat dia menarik diri, kutarik dia lagi supaya kami bisa melanjutkan berciuman. Kemudian dia berkata, Aku bukan gay, dan aku suka berpikir kalau aku punya kepribadian yang mempesona. Aku cuma suka bermain-main denganku, namun sepertinya masih perlu waktu yang lama untukmu jadi lebih dewasa. Tapi gak apa, akanku pelajari kau nanti. Jadilah pacarku. Ternyata, dia juga memperhatikanku. Tapi dia ingin lihat dulu apa yang terjadi. Dan juga, dia pikir aku perlu tumbuh lebih dewasa lagi karena perilakuku, walaupun lucu, tapi juga sedikit kekanak-kanakan. Tapi dia juga merasa tersanjung dengan usaha yang kulakukan untuk dapatkan perhatiannya. Dia mengatakan kalau dia datang ke pesta itu karena mendengarku membicarakannya di kampus, dan dia ingin datang hanya karena aku. Aku gak datang ke kelasnya lagi, yang membuatku jauh lebih punya waktu untuk berkonsentrasi pada perkuliahanku yang sebenarnya. Tapi kami sekarang resmi pacaran, dan aku senang sekali. Jadi, ini adalah cerita tentang bagaimana aku akhirnya punya pacar paling seksi yang pernah ada. Saranku pada kalian adalah jadilah berani dalam mengejar cinta. Karena jika kalian cuma duduk-duduk saja menunggu cinta itu jatuh di depan pintumu, kalian akan menunggu selamanya. Ayo, pasti bisa. Itulah yang kulakukan, dan betul-betul berhasil untukku. Jadi gak ada alasan itu gak akan berhasil untuk kalian juga. Orang tuaku bukan orang tua yang baik. Mereka jahat. Mereka sering berkelahi, berjudi, mabuk, dan tidak memperdulikanku. Aku pernah menangis kelaparan karena gak ada makanan yang bisa dimakan. Orang tuaku malah menghabiskan $20 terakhir mereka untuk beli minuman keras. Saat umur lima tahun, pihak berwenang membawaku pergi. Orang tuaku sepertinya gak terlalu peduli karena mereka gak mencoba berubah untuk mendapatkanku kembali. Sebuah keluarga baru mengadopsiku. Mereka sangat ramah dan tinggal di daerah yang bagus. Mereka bekerja keras dan saling memperhatikan. Mereka gak bisa punya anak, tapi merindukan sebuah keluarga. Karena itu mereka mau mengadopsiku. Mereka membuatku merasa disambut, dan aku dengan cepat menjadi bagian dari keluarga mereka. Setahun kemudian mereka mengadopsi seorang cewek yang setahun lebih kecil dariku, Elisa. Dia gampang marah tanpa alasan yang jelas. Aku kira dia telah melalui banyak hal. Kadang-kadang, dia juga kelihatan jadi sangat dewasa. Menurutku, kami punya hubungan kakak adik yang normal. Terlihat seperti cinta benci, tapi jauh dilubuk hatiku aku menganggapnya adik kandungku. Akhirnya, keberuntungan menghampiri kami. Perusahaan ayahku sukses. Perus mewawancarainya, dan bahkan ada artikel tentangnya di surat kabar nasional. Seminggu berikutnya, secara mengejutkan, orang tua kandungku mengirim surat. Mereka memberitahuku mereka menyesali perilaku mereka, tapi mereka ada di situasi yang tidak baik. Mereka sudah baik sekarang, dan mereka ingin membangun kembali hubungan mereka denganku. Aku sangat bingung. Jadi aku menunjukkan surat itu ke orang tua angkatku, dan mereka menyuruhku mengikuti kata hatiku. Aku mencintai keluarga baruku, tapi sebagian dari diriku merindukan orang tua kandungku. Aku tahu aku harus memberi mereka kesempatan. Mereka datang mengunjungiku di rumahku. Mereka sangat hangat dan ramah. Ibu kandungku nggak berhenti memelukku, dan memanggilku bayi perempuannya. Walaupun agak canggung, tapi aku suka. Mereka sudah melakukan perjalanan jauh, jadi orang tua angkatku membiarkan mereka ikut makan malam. Setelah itu, ibu kandungku bilang kalau dia migren. Dia berbaring di sofa kesakitan. Karena hari sudah larut, orang tua angkatku menawari mereka menginap di kamar tamu. Besoknya, aku berjalan ke dapur untuk melihat ayah kandungku membuat pancake, sementara ibu kandungku mengobrol dengan ibu dan ayah angkatku. Aku nggak bisa berhenti tersenyum. Semua ini sangat menyenangkan. Adikku masuk, tetapi dia berbalik secepatnya saat dia melihat kami. Tingkah lakunya yang kasar membuatku kesal, tapi aku menganggapnya sedang cemburu, karena dia sama sekali nggak pernah berhubungan dengan orang tua kandungnya. Malam itu, orang tua angkatku memberitahuku bahwa jika aku setuju, orang tua kandungku akan tinggal di sana selama liburan musim panas. Aku senang, karena itu berarti aku punya waktu untuk mengenal mereka lebih dalam. Elisa tidak senang tentang itu. Aku melihatnya berdebat dengan ibu dan mendengar sebagian dari percakapan. Ada yang nggak beres dengan mereka? Dia terdiam saat melihatku. Aku harus menahan diriku untuk tidak berkomentar. Kenapa dia nggak senang saat aku senang? Selama beberapa minggu berikutnya, aku senang sekali karena punya banyak waktu dengan orang tua kandungku. Aku nggak peduli udah 18 tahun. Aku mau melakukan semua hal yang nggak pernah aku lakukan dengan mereka saat aku masih kecil. Sungguh menakjubkan. Mereka sepertinya benar-benar berubah. Ya, sejauh ini mereka memang belum pernah mengeluarkan uang sama sekali. Suatu waktu, dompet ibu kandungku ketinggalan di rumah. Dan di lain waktu, mereka punya masalah dengan bank mereka. Tapi, ini bukan masalah besar. Aku bisa membayarnya dengan uang saku selama liburan musim panasku. Hubungan Elisa dengan orang tua kandungku tidak baik. Dia jarang berbicara dengan mereka. Dan ketika dia melakukannya, dia membuat komentar sinis. Suatu kali, aku memberikan 20 dolar ke ayah kandungku karena dia nggak bisa menemukan dompetnya. Elisa kesal dan berkata, Sepertinya benar. Aku keberatan dengan hal itu. Dan dia bilang kalau aku harus mewaspadai mereka. Karena dia memergoki ibu kandungku sedang mencoba pakaian dan perhiasan ibu kami. Dan ayah kandungku mengintai di sekitar kantor ayah kami. Aku bilang kepadanya untuk berhenti bersikap menyebalkan karena iri hati. Dia nggak boleh begitu. Liburan musim panas berakhir. Orang tua kandungku pulang ke rumah mereka. Kami sepakat bahwa mereka akan datang dan menginap selama akhir pekan yang panjang setiap bulan. Setiap kali mereka datang, Elisa bertingkah seperti anak nakal. Dia mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk berbicara dengan mereka. Suatu saat, sehari sebelum mereka pulang, orang tua kandungku mengajak orang tua angkatku ikut jalan-jalan ke kampung halaman sebagai ucapan terima kasih ke mereka. Aku merasa sedikit aneh karena aku tahu mereka cukup pelit. Orang tua angkatku mau pergi. Tapi Elisa terus membahas kalau mereka nggak bisa membatalkan rapat penting besoknya. Dan dia dengan sinis memberitahu orang tua kandungku kalau orang-orang di dunia nyata harus bekerja. Elisa sangat kasar. Itu benar-benar memalukan. Orang tua angkatku dengan sopan menolak perjalanan itu. Dan kemudian, orang tua kandungku pulang. Keesokan harinya ayah angkatku merasa nggak enak badan. Jadi ibu mengajakku ke kantor bersamanya. Rupanya, sudah saatnya aku belajar tentang perusahaan keluarga. Adikku ingin ikut. Tapi ibuku nggak memperbolehkannya karena dia bersikap kasar di depan tamu. Elisa marah. Bilang orang tua kandungku penipu dan kami semua bodoh karena nggak bisa menyadarinya. Lalu dia pergi. Kami meminta sopir membawa kami ke rapat itu. Di tengah jalan, ada mobil lain yang menabrak kami. Itu adalah tabrak lari. Kami semua terjebak di dalam mobil. Itu sangat menakutkan. Untungnya, ambulan datang dan mengeluarkan kami semua. Ibu mengalami keselew di pergelangan tangan dan aku cuma luka kecil dan memar. Tapi cedera supir lumayan serius. Polisi melakukan penyelidikan dengan cepat dan menemukan siapa yang berada di mobil yang menabrak kami. Dan itu adalah orang tua kandungku. Ternyata, Elisa benar. Dan mereka jahat selama ini. Mereka mengira ayah dan ibu angkatku ada di dalam mobil, bukan aku. Mereka ingin orangtuaku meninggal, agar mereka bisa menipuku agar aku memberikan semua uang warisanku. Syukurlah, mereka berdua sekarang di penjara. Dan seiring berjalannya waktu, supir ibu sembuh total. Mau gak mau aku memikirkan apa yang mungkin terjadi? Jika ayahku yang mengumudi dan ibuku yang ada di dalam mobil hari itu, atau jika adikku ikut bersama, maka bisa saja aku kehilangan mereka. Sungguh menyebalkan bahwa orang tua kandungku merusak kepercayaanku seperti itu. Aku menyesal sudah membiarkan mereka kembali ke hidupku. Aku gak tahu kenapa mereka bisa begitu jahat. Keluarga gak selalu tentang darah dan gen. Sekarang aku tahu bahwa ada lebih dari itu. Aku khawatir aku akan menjadi seperti mereka. Tapi keluarga angkatku terus mengatakan kepadaku bahwa itu gak akan pernah terjadi. Karena aku punya hati yang baik. Butuh beberapa waktu untuk menerima apa yang terjadi. Tapi dengan bantuan keluarga ku yang luar biasa, aku tahu aku pasti akan melewatinya. Hai, aku Kelly. Jadi, mimpiku untuk menjadi bagian dari band sekolah yang luar biasa tidak berjalan dengan baik. Setelah pertunjangan prom yang membawa bencana, kami semua memutuskan untuk bubar. Setidaknya sampai Cole, siapa paling keren di tahun pertama masuk ke ruangan. Di sana lah dia, tersenyum di ambang pintu dan memegang kitar listriknya. Jadi, Jill memolotatinya dan berkata, Apa yang kamu mau? Dia menjawab, Aku tahu saat ini tidak ada perekrutan anggota. Tetapi aku mau bergabung dengan band jika kalian... Aku baru saja hendak memberitahunya bahwa sudah tidak ada band lagi. Tetapi Mia berbicara lebih dulu. Ya, tentu. Tentu saja. Lalu dia bergegas menghampirinya dan menyeretnya ke seberang ruangan. Daisy tampak bingung dan berkata, Tapi, bukankah kita sudah bubar? Lalu Jill berkata, Daisy, kamu pasti salah dengar. Kami bilang kami ingin memperluas merek kami, bukan membubarkannya. Apakah ini nyata? Wow, sungguh menakjubkan apa yang bisa dilakukan cowok imut ini. Jadi, aku hanya mengangguk. Lalu berkata, Hmm, baiklah kalau begitu. Kurasa selamat datang di band. Oke, coba pikirkan. Orang ini mungkin sama sekali tidak berbakat dalam bidang musik. Bukan berhati itu penting. Karena dia saat ini masih ada band. Dan tentunya para cewek akan datang dan melihat kami sekarang. Meskipun kami payah. Maksudku, dia Cole Henderson. Untuk hari Valentin, dia mendapat setidaknya 40 surat. Semuanya jatuh dari lockernya. Sungguh gila. Jadi, kami mulai berlatih. Dan, wow! Ternyata Cole punya suara yang luar biasa. Dan dia bisa bermain gitar elektrik seperti seorang profesional. Mia bahkan mengajukan diri untuk mundur dan menjadi backing vocal. Apa yang terjadi? Dan Daisy pun senang karena tidak perlu menyanyi lagi dan cuma perlu berkonsentrasi bermain bass. Kehadiran Cole menyelesaikan banyak masalah kami. Insiden Pesta Prom benar-benar terlupakan. Tidak ada lagi Mia dan Jill yang berebut sorotan. Tapi ada satu hal. Aku tahu mereka berdua suka Cole. Maksudku, itu sudah sangat jelas. Mia berdandan untuk setiap latihan. Maksudku, dia selalu berusaha dengan penampilannya. Tapi gaunnya yang berkilauan dari hari sekolah biasa, itu terlalu berlebihan. Lalu ada Jill. Setiap kali Cole berada di dekatnya, dia sangat sopan kepada semua orang dan memuji kami dalam segala hal. Aku tahu mereka sedang bersaing satu sama lain. Karena suatu kali, stick drum Jill menghilang dan ketika dia mencarinya, Mia menghampiri Cole dan merabah lengannya dan bertanya apa dia rajin berolahraga. Lalu, di lain waktu, lipstick Mia diganti dengan lipstick hitam yang ia aplikasikan sebelum latihan. Karena ngeri, dia lari ke kamar mandi untuk mencucinya dan Jill menghampiri Cole dan memintanya untuk mengajarinya cara bermain gitar sementara kami menunggu Mia. Band ini memang penuh cerita, tapi harus kuakui aku menikmatinya. Kami bahkan memutuskan namanya Rue September. Kami menamainya begitu karena kami bertiga berulang tahun di bulan September dan warna favorit Mia dan Cole adalah merah. Tapi Mia bersikeras menggunakan kata Perancis agar lebih tegang. Yap, kami butuh waktu berjam-jam untuk memikirkannya. Tapi aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kami benar-benar mulai berkembang dan bersenang-senang melakukannya. Kemudian Cole menyarankan agar kami memainkan lagi What Makes You Beautiful karya One Direction di konser sekolah mendatang. Aku suka lagu itu, jadi aku langsung setuju. Bahkan Jill pun menyukainya. Dan aku tahu dia membenci One Direction. Jadi kami berlatih sekuat tenaga dan semua orang datang tepat waktu dan bekerja sangat keras. Ya, persaingan sederhana Mia dan Jill terus berlanjut. Tapi, terserahlah, setidaknya kami semua ada di sana untuk berlatih. Malam pertunjukan pun tiba dan aku merasa campur aduk antara gembira dan takut. Cole membantuku memasang dudukan keyboard. Dan aku perhatikan, dia terus memberikan tetapan lucu ke arahku. Sebelum aku sempat menanyakan apa yang terjadi, sudah waktunya untuk tampil. Kami tampil sangat luar biasa dan semua orang bersorak untuk kami. Kemudian lagu berakhir dan Cole mulai berbicara melalui mikrofon. Om, terima kasih teman-teman. Kalian luar biasa. Tapi, ada sesuatu yang ingin ku katakan. Kemudian dia menatapku. Kelly, aku hanya ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu lah yang paling cantik. Dan aku sangat senang mengenalmu selama beberapa bulan terakhir. Dan ya, aku akan senang jika kamu mau jadi pacarku. Apa itu tadi? Apakah dia sudah gila? Sejak kapan dia punya perasaan padaku? Kerumunan menjadi gila, berteriak dan mesorak, sementara aku membeku di sana. Aku bisa melihat Jill dan Mia menatapku dengan mata berapi-api. Cole mencoba berjalan ke arahku dan mengatakan sesuatu, tetapi mikrofonnya tidak berfungsi. Jill baru saja mencabutnya. Dan Mia mengerbu ke arahku sambil berteriak. Dasar pengkhianat! Cole milikku! Cole melompat ke depanku untuk melindungiku darinya. Lalu Daisy tiba-tiba menangis terseduh-seduh, seperti histeris. Kami semua saling memandang dan langsung tahu, ya ampun, dia pasti juga naksir Cole. Hal berikutnya yang kami tahu, seorang guru berjalan ke atas panggung dan mengusir kami. Saat itulah aku melihat seluruh penonton terngangam melihat kami dan tertawa. Astaga, ini sangat memalukan. Yang lebih parah lagi, kami keluar dari panggung dan kepala sekolah berkata, Jadi, menurutmu itu lucu bukan? Ayo kita lihat apakah kalian masih bisa tertawa kalau dihukum. Kemudian, dia mengunci kami semua di ruang kelas, mengatakan bahwa kami hanya boleh pergi sampai kami memahami kesalahan kami dan menyelesaikan semuanya. Tidak mungkin aku ingin berbicara dengan mereka tentang kekacauan ini. Berkat mereka, aku terlihat seperti orang bodoh. Dan sekarang, aku ditahan padahal aku belum melakukan apapun. Terjadi keheningan yang canggung selama sekitar 5 menit sampai Cole dengan malu-malu memulai, Oke, kita tidak bisa hanya duduk diam di sini terlalu lama. Dengar, aku suka Kelly, dan konser itu adalah kesempatan besar bagiku untuk mengakui perasaanku. Itu saja. Apakah dia serius saat ini? Ini adalah hal terakhir yang perlu dia katakan saat ini. Jill tiba-tiba meladak lagi dan menolak ke arahku sambil berteriak. Kamu sudah merayu Cole meskipun kamu tahu aku menyukainya. Cole mencoba menyelah. Teman-teman, bukan begini caranya. Mia juga mendatangiku. Kamu tidak pantas menjadi pemimpin kami. Kamu sangat licik. Lalu datanglah Daisy sambil menangis lagi. Jill mencoba menghiburnya sementara Mia berkata, Korban kecantikan yang lain ya. Daisy tergagap sambil menangis. Kenapa? Kamu mendapatkan semuanya. Kamu menjadi pemimpin. Kamu mendapatkan cowok yang manis. Kamu mendapatkan semua perhatian. Jill memutar matanya. Ya, kamu adalah pemimpin yang paling payah. Sangat payah. Anjingku bisa berbuat lebih baik. Itu saja. Aku sudah muak dengan orang-orang egois ini. Aku tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak kepada mereka. Oh iya? Kalian pikir jadi pemimpin gampang? Aku rasa kalian tidak pernah meluangkan waktu berharga kalian untuk memikirkan betapa banyak yang telah kulakukan untuk kalian. Aku memberimu platform untuk drum, popeng aneh, mikrofon berlian imitasi bodoh. Kalian memintanya, aku yang melakukannya. Itu semua karena aku suka band ini. Aku ingin punya band yang sebenarnya. klub musik yang sukses. Aku ingin meninggalkan warisan di sekolah ini. Untuk membuat tahun-tahun SMA kita bermakna. Tapi yang aku dapatkan hanyalah kebencian. Dan beberapa teman egois yang tidak tahu apa aku bisa memanggil kalian teman lagi. Aku tidak tahu kau menyukaiku. Faktanya aku tidak tahu. Aku rasa aku terlalu sibuk berusaha menjaga klub ini tetap bersatu sehingga tidak menyadarinya. Tapi sudah cukup. Aku muak dengan ini. Aku kehabisan nafas setelah itu. Dan saat aku selesai, aku melihat mereka semua menatapku dengan tertegun. Penahanan atau tanpa penahanan, aku mengambil barang-barangku dan hendak pergi. Ketika Mia dengan takut-takut berkata, Ehm, maaf. Aku rasa itu benar. Aku benar-benar belum pernah berpikir. Jill menambahkan, Ya, kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Maaf, aku tidak tahu ini sangat berarti bagimu. Lissy menyeka air matanya. Ya, dan tolong jangan katakan itu, Kelly. Tentu saja kita masih berteman. Mohon maafkan kami. Cole juga hendak mengatakan sesuatu. Lalu Mia segera menutup mulutnya. Jangan sekarang, nak. Ini urusan kami. Sekarang, Kelly, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu menerima kami kembali sebagai teman dan rekan bandmu yang mengemaskan? Kemudian mereka bertiga berkumpul dan menatapku dengan papi eye mencoba membuatku tersenyum. Aku mencoba untuk menjaga wajahku tetap datar tapi akhirnya aku tertawa terbahak-bahak dan memeluk mereka semua. Lalu Daisy menangis lagi yang membuat kami semua cair, termasuk Jill. Cole sedang duduk di sana memandang kami dengan tatapan aneh. Ketika Mia menyadari hal ini, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, Joe, itu adalah orang yang memisahkan kita. Aku tidak mengerti kenapa kami begitu terpesona padanya. I wish I knew you were trouble when you walked in. OMG! Apa kamu baru saja mengutip lagu Taylor Swift? Kamu tahu itu Taylor Swift? Daisy tertawa. Tapi kamu benar, aku sudah melupakannya sekarang. Ya, Joe bodoh. Jill setuju. Aku melambai kepada Cole untuk bergabung dalam pelukang grup sambil berkata, Teman-teman, ingatlah bahwa Cole adalah orang yang menyelamatkan kita ketika kita hampir bubar. Dia pantas mendapatkan pujian. Apa maksudmu hampir? Kita sudah dibubarkan. Canda Mia. Lalu Jill menambahkan, Wah, kita sudah melalui semuanya. Sekarang sepertinya kita juga bisa menyelesaikan semuanya bersama-sama. Ya kan kawan? Aku berkata, Ya, itulah semangatnya. Sekarang hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Rue September. Ayo pergi. Kalian kira ini adalah akhirnya? Tidak juga. Kemudian pada hari itu, ketika aku sedang berjalan pulang ke rumah, Cole berlari mengejarku. Hei, Kelly. Aku minta maaf. Aku tidak tahu apa arti klub ini bagimu. Tolong lupakan semua pengakuanku dan ayo kita jadi teman baik. Aku ingin membantumu dengan Ben dan segalanya. Aku tersenyum padanya. Aku suka itu. Jadi, perdamaian dipulihkan dan untuk Rue September, kami masih melanjutkannya. Siapa tahu suatu hari nanti kami bisa menjadi Ben terhebat di muka bumi. Tapi ya, punya teman dekat, berkumpul setiap hari, dan bermain musik bersama sudah cukup bagiku. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Aku mendapati diriku tersenyum saat aku melihat Cole dan menyadari betapa lucunya dia saat menyetem gitarnya. Apa aku menyukainya? Apa iya? Nah, tidak mungkin kan? Maksudku, jika aku menyukainya, maka itu berarti aku harus mengaku padanya kali ini, ya kan? Tapi ini sebuah pemikiran itu pasti tidak akan ada di panggung. Namaku Elizabeth, tapi semua orang memanggilku Evie. Ibuku sakit dan meninggal saat aku masih lima tahun. Ayah membesarkanku. Ia pria yang baik dan bermoral. Namun kematian ibu yang begitu cepat selalu menghantui pikirannya. Karena ini, beliau jadi sangat tegas dan kadang bersikap kasar. Seiring tahun berlalu, hubungan kami pun memburuk. Aku tumbuh dari seorang anak yang bingung menjadi remaja yang terkadang menyusahkan. Jadi sering terjadi konflik di antara kami berdua. Saat itu, aku kira aku benci ayahku karena ia tidak mengizinkan aku menjalani hidup selayaknya remaja normal. Aku tidak boleh mengajak teman atau pergi ke pesta. Dan untuk urusan cowok, ia melarangku pacaran sampai aku berumur 21. Konyol sekali ayah ini. Satu-satunya pelarianku adalah lewat buku harianku. Ini adalah tempatku menuliskan tentang cowok-cowok ganteng yang kusuka. Betapa payah cewek-cewek jahat di sekolahku. Dan betapa tidak adilnya ayah. Melampiaskan semua frustasiku di buku harian milikku membuatku mampu menghadapi kehidupan. Buku harian itu bagai satu-satunya tempat rahasiaku di mana aku bisa hidup jadi diri sendiri. Tanpa peduli kalau orang sampai tahu dan menghakimiku. Namun suatu hari aku masuk ke kamarku dan mendapati ayah sedang membaca buku harianku. Aku marah besar dan mengatakan hal yang tidak pantas kepadanya. Ayah sangat marah sampai ia menamparku. Ayah tidak pernah sekalipun memukulku. Dan begitu ia melakukannya, ia terlihat sangat menyesal. Ayah mencoba minta maaf. Tapi aku sedang penuh amarah. Jadi kumasukkan beberapa bajuku ke dalam tas ranselku, berlalu darinya, dan pergi dari rumah. Ayah terus menelponku dan mengirimiku lusinan pesan memohon agar aku pulang. Kuacuhkan semuanya. Aku berjalan tanpa tujuan untuk beberapa saat. Lalu aku menelpon temanku dan dia memperbolehkanku menginap di tempatnya untuk semalam. Keesokan harinya, aku merasa agak tenang. Jadi aku kembali pulang. Ada sebuah ambulans di sana dan tetangga sebelah rumah kami menangis. Ayahku meninggal karena stroke. Aku kalut. Aku sayang ayahku. Tapi beliau meninggal dalam keadaan mengira aku membencinya. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku tinggal bersama tanteku di kota lain dan mencoba membangun lagi hidupku. Kemudian, suatu hari aku menerima sebuah pesan dari nomor telepon yang asing. Aku sangat bangga padamu, Evi. Tolong jangan lupa itu. Ayahmu tersayang. Aku menatap pesan itu keheranan. Apa ini ide lelucon gila seseorang? Aku mengabaikan pesan itu. Tapi selama beberapa minggu berikutnya pesan-pesan itu berlanjut. Pesan-pesan itu berisi informasi yang hanya ayahku yang tahu. Misalnya, cerita favoritku saat masih kecil, nama kucingku saat kanak-kanak, kemana kami bertambah saat hujan, dan hal-hal semacamnya. Ini sangat gak masuk akal. Tapi aku merasa seolah roh ayahku benar-benar bersamaku. Banyak kejadian aneh terus terjadi. Selain pesan-pesan itu, seekor burung Robin bertenggel di langkah jendela kamarku setiap pagi. Tiap kali ku singkapkan tirai, burung itu di sana menatapku. Saat aku kecil, ayah dan aku biasanya mengamati burung di taman. Ia sangat suka burung Robin. Karena menurutnya ada sesuatu yang mempesona dari mereka. Aku mendengar lagu favorit ayah, The Beatles, Here Comes the Sun, dimainkan di mana-mana. Lagu itu diputar di kantor, di toko-toko, di stereo mobil temanku, dan di bar saat aku bertemu teman-temanku. Semua itu begitu aneh, tapi sekaligus menenangkan. Aku selalu memikul beban rasa bersalah atas kematian ayah kemanapun. Aku menyalahkan diri sendiri. Karena akulah yang mengingat meninggalkannya. Lalu ia terkena strok dan meninggal sendirian. Sekarang aku merasa ia gak marah padaku. sebaliknya, rohnya selalu bersamaku untuk melindungiku. Aku mulai mengirim pesan jawaban ke nomor misterius itu. Aku tahu ayah sudah gak lagi ada, tapi aku mencari kenyamanan dengan mengirimkannya. Kemudian aku mendapat pesan balasan yang berkata, Evie, ini waktunya kamu tahu kebenarannya. Tolong, bisakah kita bertemu jam 10 di bangku dekat pintu masuk utara Taman Vinegan? Taman ini berada di kotaku tempatku dibesarkan dengan ayahku. Aku setuju untuk bertemu. Aku tiba di sana lebih awal dan duduk di sana gemetaran. Apa mungkin ini benar ayahku? Akhirnya seorang pria yang tak kukenal datang mendekati aku. Lalu dia duduk di sebelahku dan memperkenalkan diri sebagai Sid. Aku sangat bingung, tapi ku biarkan dia menjelaskan. Kakekku mendonasikan semua buku-buku ayah ke perpustakaan di mana Sid bekerja. Saat dia menyertir buku, dia menemukan jurnal lama milik ayah. Di dalamnya, ayah menulis tentang rasa sayangnya untukku. Ini membuatku takjub karena aku sama sekali gak mengira ayah menyimpan jurnal. Saat Sid membacanya, dia merasakan simpati pada ayahku dan betapa sulit ia menjalani hidup setelah kematian ibuku. Karena saat itu, Sid baru saja kehilangan anak perempuannya dan juga sedang berjuang mengatasi emosinya. Dia tadinya akan mengirimiku pesan dan memberitahu tentang jurnal itu. Tapi kemudian, dia sendiri mengetik pesan seolah-olah dia itu ayahku. Karena dia membaca jurnalnya, jadi dia tahu bagaimana menulis dengan gaya tulisan ayah. Dia juga tahu semua informasi personal tentangku. Dia meminta maaf jika telah membuatku kecewa. Dia meyakinkan bahwa dia melakukannya hanya untuk membuatku sadar betapa ayahku menyayangiku. Dia berkata, ini milikmu. Kemudian menyerahkan padaku satu tas penuh jurnal milik ayah. Aku merasa begitu emosional, aku mulai menangis. Tapi bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia. Aku terus berhubungan dengan Sid dan kami menjalin ikatan yang kuat. Kami jadi makin akrab hingga aku menganggapnya sebagai ayah keduaku. Dia kuanggap keluarga dan berdua kami saling membantu melalui saat-saat sulit. Aku membaca semua jurnal ayah dan menyadari betapa ia menyayangiku. Kata-katanya membantuku menemukan kekuatan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Dan burung Robin itu, dia masih bertenggar dilangkan jendela setiap pagi. Ini mungkin cuma satu kebetulan, tapi aku lebih suka mempercaya itu sebagai pertanda dari ayah bahwa dimanapun ia kini berada, ia baik-baik saja dan sudah memaafkanku. Aku akan selalu menyayangimu ayah dan aku harap dimanapun ayah berada sekarang, ayah sudah bersama ibu dan kalian berdua dalam keadaan damai. Di bagian ketiga ceritaku, aku mulai kerja di galeri seni di mana aku mengenal Lian, ketua timku. Semuanya lancar sampai kami mulai mengerjakan proyek besar bersama mitra yang tentu saja ternyata adalah Andy. Lian minta aku menjodohkannya dengan Andy yang sudah kucoba tapi gagal. Lalu Lian mulai memperlakukan aku dengan buruk. Kemudian kami mengadakan pesta tim di mana kolegaku Daniel memberiku minuman yang mana jadi hal terakhir yang ku ingat sebelum pingsan. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan tapi saat aku berangsur siuman aku sadar sedang berada di tempat tidur. Aku hampir nggak bisa gerakan badan dan semuanya buram. Aku mencoba bangun tapi aku merasa letih. Aku harus pegangan ke furniture untuk menuju ke pintu. Saat aku berhasil sampai lorong kulihat Daniel dan dia menyeratku kembali ke dalam. Bilang, Kau pikir kau akan pergi ke mana? Dia mendorongku ke tempat tidur dan saat aku berusaha melawannya dia berkata, Gak usah coba-coba kamu nggak akan bisa kabur. Aku sudah taruh sesuatu di minumanmu jadi kamu sekarang jadi milikku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan melarikan diri tapi dia memegangi pergelangan tanganku lalu mengunciku di lengannya. Aku terlalu lemah untuk melepaskan diri jadi ku gigit tangannya. Dia mundur lalu mendorongku jatuh ke bawah lagi dan berkata, Oke, berhenti main-main. Lalu dia merobek kemejanya dan mulai mendekatiku. Aku berteriak saat ku dengar bunyi debrakan keras. Seseorang merubuhkan pintunya. Aku mendongak untuk melihat tepat di saat Andy dan koleganya menghambur masuk dan memukul Daniel. Nggak pernah aku selega ini ketemu Andy seumur hidupku. Aku merasa sangat aman. Aku benar-benar pingsan karena kelelahan. Saat aku terbangun lagi, aku berada di tempat tidur di rumah sakit dan Andy duduk di sebelahku tertidur. Aku nggak mengerti apa yang terjadi padaku. Jadi aku bangkit untuk mencari dokter. Saat itulah aku melihat kolega Andy duduk di koridor. Dia terlihat sangat senang melihatku sudah sadar dan cerita dia baru saja dari kantor polisi. Dia menyuruhku duduk dan dia akan memberitahuku semuanya. Jadi, ternyata Lian memata-mataiku dan Andy pada hari itu di parkiran mobil. Dia dengar Andy berkata kalau dia mencintaiku dan ini membuatnya marah sekali. Dia juga tahu kalau Daniel sangat menyukaiku jadi dia putuskan untuk menyusun rencana dengannya. Jika Daniel bisa dapatkan aku, maka Lian bisa berusaha mendapatkan Andy. Lian adalah orang yang membubuhi minumanku dan memberikannya ke Daniel untuk diberikan padaku. Lalu, saat aku mengeluh pusing, Daniel membawaku ke ruangannya jadi gak ada seorang pun melihatku. Untungnya, kolega Andy lihat dan curiga. Jadi, dia membuntuti dan lihat Daniel menghampiri Lian mengatakan, misi selesai. Terima kasih, Bu Ketua. Dia sudah kudapatkan. Pasti akan saya balas jasa Anda segera. Jadi, kolega Andy menelpon Andy dan memberitahunya sesuatu yang sedang janggal terjadi. Saat Andy tiba, semua orang sudah pergi dan koleganya menunggu di luar. Mereka harus membobol rumah Daniel dan mereka masuk di waktu yang tepat untuk menangkap Daniel sebelum dia melakukan hal buruk terhadapku. Mereka segera menelpon polisi dan membawaku ke rumah sakit. Dan makin mengejutkan lagi, Lian dan Daniel keduanya ditangkap karena memberiku obat. Tentu saja, mereka kini menjalani masa hukuman. Mereka berdua dapat lima tahun penjara sebab mereka pakai ketamin untuk dicampur ke minumanku. Pantas saja aku merasa tidak karuan. Andy dan koleganya telah menyelamatkanku. Aku ingin kembali dan berterima kasih ke Andy jadi aku balik ke kamar inapku. Andy sudah bangun sekarang dan aku hendak minta maaf padanya atas segalanya. Lalu tiba-tiba dia mulai memarahiku. Dia bilang aku ini egois dan mengakibatkan begitu banyak masalah untuknya dan yang lainnya. Lalu dia bilang kalau aku tidak mencintainya kenapa aku tidak bilang saja padanya. Koleganya mendengarnya berteriak lalu masuk ke dalam menyuruhnya meninggalkanku untuk istirahat. Andy pergi dengan marah dan aku hanya tertunduk di sana menangis. Apa yang sudah kulakukan? Aku boleh keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian dan ku coba menelponnya berkali-kali tapi dia tidak pernah angkat. Aku akhirnya tahu kalau dia mundur dari proyek dan sudah pulang. Aku tidak tahan dia mengabaikanku seperti ini. Jadi ku kemasi semua barangku dan terbang kembali ke kota lamaku untuk berusaha bicara dengannya. Segera setelah aku mendarat aku langsung menuju kantornya tapi dia tidak hiraukan aku meskipun aku lari mengejarnya dan memanggil-manggil namanya. Aku merasa seperti orang bodoh lalu duduk di sebelah koperku hampir saja menangis. Akhirnya dia berhenti berjalan membalikan badan dan bertanya apa yang ku inginkan. Dia memberiku kesempatan untuk bicara dan ku katakan padanya aku masih mencintainya dan selalu begitu tapi aku tidak mau merusak hubungannya dengan Trey jadi itulah kenapa aku pergi. Dia cuma memandangku lalu kemudian dia mulai berjalan pergi. Beberapa orang berhenti untuk menyaksikan. Aku tidak percaya ini. Tapi dia balik badan lagi dan berkata Ayo berdiri dari trotowar ikut aku. Aku tidak tahu dia akan kemana tapi aku mengikutinya. Dia mulai jalan ke arah taman dan akhirnya berhenti dekat bangku di mana kami biasa makan siang bersama. Dia bilang aku sangat menyakitinya dan tidak tahu apa dia bisa mempercayai ku lagi. Aku tidak tahan lagi. Ku raih tangannya dan berkata Kumohon Andy aku mencintaimu saat kita masih kecil. Kamu satu-satunya orang yang ku inginkan untuk bersama. Aku menunggunya merespon tapi dia hanya memandangku. Lalu tiba-tiba dia menggapaiku dan mendekapku di pelukannya lalu berkata dia tidak akan pernah mau kehilangan aku lagi. Kemudian dia tertawa dan berkata Nah, kalau saja kamu tak memutus komunikasi dengan semua orang termasuk sahabatmu Beth kamu pasti tahu kalau dia dan Trey sekarang pacaran jadi tidak perlu merasa tidak enak soal Trey. Dia sedang jatuh cinta. Wow! Aku sangat senang mendengarnya. Semua berjalan lancar persis seperti apa yang Beth dan aku inginkan sejak zaman kuliah. Hanya saja butuh waktu yang lamanya minta ampun untuk sampai di titik ini. Inilah saat ceritaku berakhir. Aku dan Andy resmi menjadi pasangan dan aku tidak pernah sebahagia ini. Tentu saja aku berhenti dari galeri seni dan sekarang tinggal bersama Andy. Kami saat ini sedang merencanakan pernikahan ganda bersama Beth dan Trey. Aku membayangkan pernikahan di hutan impian penuh dengan bunga. Tapi Beth ingin pernikahan di pantai yang payah. Jadi kami terus berdebat soal ini. Semoga pasangan terbaik yang menang. Ya kan? Hai guys, aku Connor dan sesuatu yang sangat menyeramkan terjadi padaku. Jadi, ku ceritakan semuanya tentang hal itu. Tapi harus ku peringatkan kalian, ini agak seram. Jadi mungkin ceritanya bisa sangat menakutkan. Sampai kalian terpaksa tidur dengan lampu menyala. Juga ada kemungkinan kalian tak percaya padaku. Dan itu terserah kalian. Tapi tolong ingat kalau ini nyata bagiku. Aku percaya tentang hal semacam ini dan selalu begitu. Nyatanya, aku terobsesi dengan hidup sesudah mati semenjak kecil. Aku dulu bermimpi jelas di mana orang asing akan datang dan berusaha terhubung denganku. Mimpi itu seringnya ambigu karena aku hampir tak bisa lihat wajah mereka yang bisa ku ingat setelah terbangun hanyalah bayangan atau bentuk tak jelas dengan gerakan yang aneh seperti sebuah pesan. Saat ku ceritakan pada kedua orang tuaku, ibu menganggap itu cuma omong kosong. Tapi nenek meyakinkanku mungkin ada roh yang ingin menyampaikan sesuatu padaku. Beliau bilang, jangan khawatir karena kebanyakan roh tak punya niat mencelakakanku. Terkadang, roh-roh ini akan memberitahuku sesuatu. Pernah satu roh muncul dengan seekor anjing. Lalu sebulan kemudian, ayahku pulang membawa seekor anak anjing. Lalu, aku bermimpi nenek meninggal dunia. Aku nggak berani cerita ke siapapun soal mimpi itu. Aku takut kalau itu jadi kenyataan. Kemudian, kalian tebak. Beberapa bulan kemudian, beliau meninggal. Aku jadi takut dengan mimpi-mimpi ini. Dan parahnya lagi, sekarang aku nggak punya nenek untuk bercerita tentang itu. Sebenarnya, seiring bertamanya usiaku, mimpi tersebut berhenti. Tapi ketertarikanku akan hidup sesudah mati tidak. Aku tahu aku nggak boleh macam-macam dengan hal seperti ini. Karena itu merupakan hal buruk. Nenek selalu mengingatkan ku itu. Tapi kemudian, aku mulai bergencan dengan Jennifer. Dan aku ingin tunjukkan sisi ini padanya. Jadi, aku beli sebuah papan oija dari Amazon. Ya, itu papan data dengan huruf dan angka sebagai jembatan dunia roh. Aku tahu aturannya. Jangan pernah lakukan ini di rumah. Karena itu cari masalah. Yang paling tak ku inginkan adalah melepas makhluk halus atau yang lebih buluk dari itu di rumahku. Jadi, jangan pernah minta roh untuk menampakkan diri. Jadi, rencananya adalah menyelinap ke rumah tua yang ada di lingkunganku yang baru saja terjual dan sedang kosong. Kuceritakan pada Jennifer tentang rencanaku. Dia belum pernah lakukan hal semacam ini sebelumnya. Dan meski bersikap skeptis, tapi dia juga tertarik. Itulah yang aku suka tentangnya. Dia berani dan berjiwa petualang. Kami bertemu di halaman rumah itu jam 3 pagi sesuai rencana kami. Dan kami sangat bersemangat saat berusaha memobol rumah itu. Ya, aku tahu itu kedengarannya buruk. Tapi kami tak berniat untuk membuat kekacauan atau semacamnya. Kami hanya butuh tempat kosong untuk menguji papan itu. Mula-mula, kami membangun suasana dengan menyalakan lilin, dupa, dan membakar daun sej. Sebelum aku mulai, aku raih tangan Jennifer dan berkata dengan lantang, tolong jangan munculkan kekuatan jahat. Kemudian aku meletakkan sebuah koin perak di papan untuk menangkal roh jahat. Lalu kami letakkan telunjuk kami di atas planchet yang merupakan penunjuk yang dapat digerakkan. Dan sambil menarik napas dalam, ku berseru digegelapan. Apa ada orang di sana? Jika ada roh yang tinggal di sini, tolong bicara pada kami. Tak ada apa-apa. Nggak ada angin berhembus sedikit pun. Jennifer tertawa dan ini membuatku jengkel. Kukira dia bisa lihat wajahku kalau aku marah. Jadi dia tersenyum padaku dan berkata, Maaf, yuk kita coba lagi. Lalu letakkan lagi jarinya. Lalu aku bilang, Jika ada orang di sana, kami ingin berkomunikasi. Aku merasakan merinding saat itu juga. Lalu hembusan angin mulai mengikuti. Keheningan pecah dan kegelapan di sekeliling kami tampak bergerak. Antusias aku berteriak, Apa ada orang di sana? Kemudian, keadaan menjadi sangat aneh seperti adegan di film dengan debu yang berputar-putar mengelilingi kami. Planchet itu mulai bergerak perlahan. Jennifer menatapku dan berkata, Kamu ngapain? Itu bukan aku. Beneran. Jawabku. Aku melihatnya. Dan di saat mata kami bertatapan, kami tahu kalau planchet itu bergerak sendiri. Aku lanjut bertanya, Ada berapa roh di sana? Ada keheningan satu menit sebelum planchet itu berpindah ke angka satu. Ini semakin menarik. Apakah kau roh yang baik? Planchet bergerak cepat. K-A-U-T-E-B-A-K. Oke, kuanggap jawabannya ya. Dan melanjutkan pertanyaan. Boleh aku tahu namamu? Dan jawabannya? S-A-M-A-D-E-N-G-A-N-N-Y-A. Di saat ini aku bisa lihat Jennifer panik. Ini cukup menyeramkan karena aku gak menyebutkan namanya bahkan sekalipun. Kukatakan, Jika kamu memang di sini, buktikan. Jennifer melompat berdiri. Hei, kita sudah janji tak akan pernah memintanya untuk memperlihatkan wujudnya. Tiba-tiba, hambusan angin datang entah dari mana dan mematikan salah satu lilin. Jennifer berteriak padaku untuk menghentikan ini sekarang. Lalu dia keluar dari sana. Dengan cepat ku katakan pada roh itu, Senang berkenalan denganmu, tapi ini waktunya kami pergi. Selamat tinggal. Dan pada saat yang sama menggerakkan planchet ke simbol selamat tinggal di papan tanda selesai. Lalu ku bereskan barang-barang dan mengejar Jennifer untuk memastikan apa dia baik-baik saja. Dia sangat ketakutan dan bilang padaku dia tak akan pernah lakukan ini lagi. Masalahnya, aku tak bisa berhenti memikirkan roh itu. Pemilik baru akan segera menepati rumah itu. Jadi aku tak punya banyak kesempatan tersisa untuk kembali ke sana. Jadi, seminggu kemudian, sama di jam 3, aku memujuk kawanku yang pemberani, si Austin dan Miguel, untuk bertemu denganku di sana. Aku menatap papannya dan kami mulai. Aku menanyakan beberapa pertanyaan dan gak ada yang terjadi pada mulanya. Lalu papannya mulai menunjuk huruf-huruf tak bermakna. Aku sebenarnya mengira yang lain sedang mengacau. Tak lama mereka jadi bosan dan semua mengira kalau itu cuma hayalanku saja. Merasa jengkel, Austin pergi ke toilet. Lalu aku dan Miguel melanjutkan. Aku percaya pengalamanku sebelumnya, jadi aku terus bertanya, kau tahu siapa yang ada di toilet sekarang? Tapi tetap saja papan itu menunjukkan angka sembarangan. Saat Austin kembali, Miguel memberitahu Austin nomor yang kami catat dan bilang kalau kali ini mungkin tak akan berhasil dan kami sebaiknya pergi saja. Wajahnya menjadi pucat. Ternyata nomor tersebut adalah nomor jaminan sosialnya sendiri. Austin mulai menuduh kalau ini adalah settingan. Kubilang padanya, bukan. Aku rasa dia curiga karena dia kembali duduk dan bergabung. Dan kemudian Miguel menanyakan sebuah pertanyaan bodoh. Berapa lama lagi Connor si anak pecundang akan hidup? Aku memandangnya gak senang dan berkata, sudah kubilang jangan main-main. Lalu planchette mulai bergerak. Berhenti di nomor satu, kemudian nol. Sepuluh tahun. Aku cuma punya sepuluh tahun lagi. Ini mengerikan. Aku terlalu mudah untuk mati dalam kurun waktu sepuluh tahun. Tapi enggak. Planchette itu terus bergerak. Dan yang menakutkan aku melihatnya bergerak antara huruf H-A-R-I. Hentikan ini guys. Ini gak lucu. Aku berteriak ke mereka. Mereka menatapku balik antara kaget dan takut. Oke, aku cukup yakin bukan mereka yang menggerakkannya. Mereka mendesakku untuk mengakhiri permainan dan pulang. Dan minta untuk gak memainkan permainan ini lagi. Mudah saja untuk mereka bicara. Bukan mereka yang diberitahu kalau akan mati dalam sepuluh hari. Aku gak bisa berhenti memikirkan tentang yang akan terjadi. Ini mengerikan. Aku sangat stres. Butuh waktu yang lama untuk aku bisa tidur. Kemudian saat aku tertidur, aku mendapat mimpi yang jelas. Aku memimpikan arwah gadis yang berjalan ke sekolah denganku. Dan tiba-tiba, dia menorongku ke jalan raya. Dan sebuah mobil mendekat. Aku terbangun dengan keringat percucuran. Tiga hari kemudian, aku menyelinap ke rumah itu lagi sendiri. Dan hanya nanya satu pertanyaan. Berapa lama lagi aku hidup? Dan dia menjawab 7 H A R I Jadi itu gak mungkin jawaban asal. Roh itu menghitung hari yang tersisa untukku hidup di dunia. Tiga hari kemudian, aku masih tetap tak bisa hentikan diriku sendiri pergi ke sana. Dan dengan pertanyaan yang sama. Dan jawabannya adalah 4. Aku gak bisa diam saja menunggu mati. Aku harus lakukan sesuatu. Jadi ku ceritakan pada orangtuaku soal itu. Tapi mereka gak pertanya dan membentakku karena main yang aneh malam-malam. Pada hari ketika waktuku seharusnya habis, mereka melihat kondisiku. Aku gak bisa berhenti gemetaran dan menolak turun dari tempat tidur. Gak mungkin akanku dekati jalan pada hari ini. Jadi ibuku menelpon ke sekolah dan bilang aku sedang sakit. Lalu ibu tinggal di rumah sehabis kerja dan gak pernah meninggalkanku. Hari itu berjalan sangat lambat. Tapi tak ada apapun yang terjadi. Sudah sebulan namanya dan aku masih hidup. Aku dihukum gak boleh keluar rumah karena menyelinap di malam hari dan membuat orangtuaku ketakutan. Saat hukumanku habis, gak mungkin akan aku bawa papan oeja itu lagi ke rumah-rumah kosong. Nyatanya aku menyimpannya di loteng dan disanalah benda itu selamanya. Jadi, itulah ceritaku. Kau boleh tentukan sendiri mau coba atau tidak. Jadi saranku untuk kalian adalah jangan berusaha dengan hal semacam ini karena jelas tak sepadan. Hai, namaku Sopi dan tumbuh dewasa aku selalu merasa ada yang kurang dari hidupku. Aku satu-satunya dari teman-temanku yang gak punya saudara cowok atau cewek dan aku memohon orangtuaku untuk memberiku seorang adik. Ya, kalau sekarang ku harap dulu gak terlalu memohon ke mereka karena disitulah masalah kami dimulai. Aku gak pernah menyangka mereka akan mengadopsi hingga satu hari aku pulang sekolah dan ayah ibuku melompat-lompat mengelilingi dapur. Itu hal teraneh yang pernah ada. Mereka memegang setumpuk dokumen yang terlihat resmi dan ibuku melihat karaku lalu menjerit kita akan mengadopsi. Mulutku ternganga. Aku kira mereka mengadopsi bayi. Namun kemudian mereka memberitahuku mereka mengadopsi anak remaja lain dan jantuhku mulai berdegup kencang. Lalu mereka bilang padaku dia itu cewek seumuranku dan saat ku dengar itu aku gak bisa berhenti memeluk mereka. Ini akarnya di luar biasa pikirku. Sebulan kemudian kami pergi menjemputnya. Kami semua agak gelisah dan gak tahu harus berharap apa. Namanya Lisa dan dia juga 14 tahun sama sepertiku. Dia sangat pemalu saat kami memperkenalkan diri dan bahkan saat kami sampai rumah dan ku tunjukkan kamarnya dia gak banyak senyum. Hanya butuh waktu untuk dia menyesuaikan diri. Kami memastikan. Andai saja. Malam itu dia menangis terseduh dan orangtuaku gak tahu harus berbuat apa. Dia tanya ke ibuku apa dia bisa tidur di kamarku saja karena lebih dekat dengan kamar orangtuaku dan dia ngerasa takut katanya. Aku gak percaya mereka setuju dan mereka beneran maksa aku pindah ke kamarnya. Aku marah banget soal ini. Ini bukan yang kuharapkan. Sama sekali. Keesokan harinya dia pergi ke sekolah denganku dan aku kenalkan dia ke teman-teman dan cowokku. Dia langsung mulai genit ke cowokku. Tepat di depanku. Dia pastinya bukan cewek pemalu yang awalnya kukira begitu. Makin parahnya lagi dia bilang ke semua orang kalau aku mendengkur sepanjang malam dan mereka semua percaya padanya. Aku dipermalukan. Setelah sekolah ibuku memaksaku membawa Lisa ke mal. Walaupun sebenarnya aku gak mau. Dia masih saja genit dengan cowokku dan semua temanku sepertinya suka padanya. Aku nunggu seumur hidup untuk punya adik perempuan dan sekarang itu jadi bencana. Dia berusaha mengacaukan hidupku. Kami mencari gaun untuk pesta dan saya SMP dan setiap aku mencoba gaun dia akan ketawa dan bilang aku kelihatan kegendutan atau kependekan. Saat itu aku berharap dia gak pernah diadopsi orang tuaku. Aku memilih satu gaun lalu kami meninggalkan mal itu. Sesampainya di rumah aku menunjukkan ibu gaun yang ku beli dan lalu aku letakkan kembali ke dalam tas. Saat itulah aku memperhatikan ada barang lain juga di dalam tas itu. Malahan ada dua barang. Ini aneh batinku. Aku tadi gak beli apa-apa lagi. Ibuku menatapku bingung dan mendekat untuk memeriksa. Aku menoleh ke Lisa dan berkata Hei, apa kamu yang beli kalung dan anting-anting ini? Lisa berkata tidak lalu menguap dan berkata dia capek dan mau pergi ke kamar. Aku mulai panik. Aku yakin gak beli barang-barang itu dan masih ada label keamanan terpasang. Ibu menatapku dan apa yang dikatakannya kemudian mengejutkanku. Sophie sayang, apa mungkin kamu mencuri ini? Aku syok. Kenapa ibu sampai berpikir aku yang mencuri? Kejadian berikutnya malah lebih parah. Lisa balik ke ruangan dan bilang, memang dia yang mencurinya. Aku lihat dia. Aku melihat dia menyimpan itu ke dalam tas terus lari. Ini gila. Lisa itu bohong. Aku gak akan pernah mencuri. Ibu menyuruh aku ke kamar dan memikirkan perbuatanku. Dan besok pagi dia akan membawaku balik ke mal supaya aku bisa mengembalikan perhiasan tadi. Aku menangis sepanjang malam. Aku sangat marah ke Lisa. Dia itu monster dan sedang menghancurkan keluarga ku dan menghancurkan hidupku. Dia jelas-jelas mencurinya untuk membuatku kelihatan seperti maling. Besok paginya ibu dan aku pergi ke mal dan aku menjelaskan apa yang terjadi. Penjaga keamanan muncul dan berkata aku ini anak yang pemberani dan baik karena mengakui sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Ibuku tampak terkejut. Apa maksud Anda? Katanya. Kemudian penjaga keamanan menjelaskan tampang pencurinya. Dan aku hampir tertawa. Aku sudah tahu. Lisa itu berita buruk. Ibu sangat kecewa saat berkendara pulang. Ibu minta maaf padaku dan segera saat kami pulang dia memanggil Lisa turun ke dapur. Ibu mengancam akan menelpon lembaga adopsi jika Lisa tak mengaku. Lisa tampak ketakutan. Tiba-tiba dia nangis dan kami hampir nggak paham dia ngomong apa. Dia bilang dia menyesal dan dia bahkan nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Dia cuma ingin perhatian dan takut ibu nggak akan pernah sayang padanya seperti ibu menyayangiku. Aku melihatnya jijik. Dia itu sudah merampas kamarku. Berusaha mencuri pacarku dan sekarang dia mencuri perhiasan dan memfitnahku. Butuh waktu beberapa hari untuk menenangkan diri. Tapi setelah luapan emosinya itu dia mulai bersikap sangat baik kepadaku. Akhirnya aku sadar kalau dia dulu hidupnya berat dan yang dia inginkan hanyalah cinta dan kasih sayang dan merasa diterima dalam keluarga kami. Jadi dia itu bukan monster meskipun yang dia perbuat itu buruk dan bisa saja membuatku terjebak dalam masalah besar sangat besar. Diadopsi itu nggak mudah apalagi kalau kamu sudah besar seperti Lisa. Jadi ayah dan ibuku memaafkannya. Dia lantas belajar bahwa mencuri atau berbohong itu nggak baik dan kami sudah menerimanya ke dalam keluarga kami jadi dia nggak perlu khawatir. Sejak itu semuanya jadi lebih dan lebih baik lagi dan aku punya semua yang aku selalu inginkan adik perempuan. Umurku 7 tahun waktu pertama kali aku naksir cewek. Meskipun waktu itu aku belum paham benar soal itu. Cewek baru itu bernama Simon Richards. Ini mengawali hari kulit bersekolah. Dia itu cantik, manis dan dia tertawa saat gugup yang menurutku itu himut. Berada di dekat Simon bikin aku senang tapi lihat dia bergaul dengan cewek lain bikin aku cemburu. Sampai aku pernah dihukum karena mendorong cewek jahat yang nggak bolehin Simon main sama aku lagi. Semakin aku beranjak dewasa mulai banyak yang aku suka. Itulah saatnya aku sadar aku tak suka cowok. Aku suka cewek. Saat tahun umur 14 aku cerita ke ibu soal ini. Dia hanya senyum dan bilang dia udah tahu ayah butuh waktu agak lama buat dia sadar. Dia bersih keras kalau aku sedang menghadapi satu fase. Sekarang saya umur 18 dan masih tetap lesbian. Ayah mulai belajar menerima bahwa memang beginilah aku. Jadi semua orang tahu kalau aku ini gay dan kebanyakan orang santai aja menanggapinya. Aku kadang dapat komentar kasar yang aneh ditunjukkan padaku di sekolah. Tapi aku biasanya cuma angkat bahu dan memberi balasan yang cerdas dan jenaka. Hidup ini baik dan aku merasa bebas akhirnya bisa jadi diri sendiri. Paling tidak begitu hingga aku mulai menemukan rasa yang sangat besar pada sahabat ibuku. Ibuku sudah berteman dengan Anita selama beberapa tahun. Mereka kenal di tempat kerja dan walaupun ibuku sudah tak bekerja lagi di sana mereka tetap berhubungan dan tetap bersahabat. Ternyata dulu Anita menikah tapi suami meninggalkannya demi wanita lain yang sekarang sudah punya seorang anak kecil. Oh dan Anita juga punya anak laki-laki bernama Gus umurnya 20 dan lagi kuliah. Aku selalu suka pada Anita dia itu orang yang hangat tapi aku gak pernah memandangnya seperti itu. Paling tidak hingga malam pesta ulang tahun ibuku. Jadi tiap tahun ibuku selalu mengadakan pesta ulang tahun di rumah kami dimana ibu mengundang beberapa teman menyajikan KNP dan memasang lagu-lagu asik. Oh juga selalu dengan gaun keren. Aku diam-diam menyukai pesta-pesanya. Aku menyiapkan bajuku beberapa minggu sebelumnya. Aku mengundang temanku Beth untuk ikut yang diam-diam aku pernah naksir berat sama dia. Aku putuskan mau beritahu dia perasaanku malam itu. Musik diputar minuman tertuang dan piring-piring saja berisi campaign tersebar di dalam rumah. Pestanya keren dan kostum Beth Pullman ku malah lebih keren lagi. Aku tuntun Beth keluar dan kuakui perasaanku padanya. Itu ga berjalan lancar. Dia memberiku tetapan super aneh. Lalu bilang dia menganggap aku teman tapi tidak lebih. Kemudian dia pergi. Aku sangat hancur. Aku duduk di sana sendirian menangis sambil minum. Saat itulah Anita muncul. Don ada apa? Dia duduk di sampingku. Aku cerita padanya apa yang terjadi dan dia memeluku dan menanggapi itu semua dengan baik sekali. Dia berdandan jadi Dorothy di film The Wizard of Oz dan dia keliatan cantik banget. Dia bilang padaku anaknya selalu mengajak kencan cewek yang salah dan bikin stres. Tapi kami berdua masih muda dan akan tetap bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Dia mengetahukan komentar kecuali kamu ini sepertiku yang mana kamu akan selalu gagal dalam berhubungan. Tiba-tiba aku mulai melihatnya dengan sudut pandang baru. Sebulan kemudian perasaanku pada Anita berkembang. Setiap dia berada di tempat kami aku akan cari alasan supaya aku bisa tinggal dan ngobrol dengannya. Ya, aku tahu dia usia 40-an dan dia itu sahabat ibuku. Tapi aku sadar bahwa aku tak sekedar suka padanya. Ini lebih dari itu. aku sungguh mencintainya. Suatu sore aku sedang sendirian di rumah nonton film saat bel pintu berbunyi. Aku menjawabnya dan ternyata Anita sedang berdiri di sana menangis. Aku ajak dia masuk dan membuatnya secangkir kopi. Neneknya yang tinggal di Inggris dilarikan ke RS dan dia pikir beliau tidak selamat. Kami ngobrol sebentar dan tak lama dia terlihat sedikit terhibur. Terima kasih Don kamu itu pendengar yang baik. Dia memelukku. Saat kami menjauh dia tersenyum padaku. Dan sebelum aku bisa mempertanyakan tindakanku aku maju dan menciumnya. Setelah beberapa detik dia menjauh dan menatapku aneh. Don aku aku tahu aku gak seharusnya gitu. Tolong lupain aja. Aku bergegas keluar ruangan. Aku mengunci diri di kamarku dan menyendiri. Aku sudah mencium sahabat ibuku. Apa yang kupikirkan? Akhirnya aku turun ke bawah untuk minum. Aku gak nyangka Anita masih ada di sana setelah berjam-jam berlalu. Tapi disanalah dia. Kami saling menatap canggung lalu mulai bicara. Aku minta maaf setelah menciumnya dan dia bilang itu tak apa. Gak lama kita ngobrol seolah tidak ada yang terjadi. Gak bisa dipungkiri kami merasa ada getaran nyata. Anita berkata dia pamit jadi kuantarkan dia menuju pintu. Saat itulah dia maju dan menciumku. Rasanya benar-benar ajaib. Setelah beberapa menit dia menarik diri dan bergumam tak seharusnya dia melakukan itu. Dia menyebut ibuku dan bagaimana mirip umurku dengan anak lakinya. Lalu dia bergegas pergi. Aku berteriak mengejarnya. Kalau kami dapat menyelesaikan masalah ini. Tapi dia tak kembali. Sudah beberapa minggu sejak kejadian itu dan Anita belum muncul. Alasan terakhir ke ibu adalah dia sedang tidak enak badan. Aku tahu dia sedang menghindariku. Yang itu menyebalkan. Ini situasi canggung. Tapi aku mencintainya dan aku pikir dia mencintai ku juga. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa aku mesti kasih dia waktu untuk memikirkan semua itu? Atau harusnya aku kontak dia? Apa berusaha menjalin hubungan Asmara dengan sahabat ibuku itu keliru? Aku gak mau mengecewakan ibuku. Aku cuma sangat peduli pada Anita. Tolong komen apa yang sebaiknya kulakukan karena aku bingung banget. Hai, Bella disini. Aku berumur 23 tahun dan aku punya impian besar jadi arsitek berbakat. Aku lahir di keluarga yang biasa saja. Jangan salah, aku kagum dengan keluarga ku tapi mereka tak paham dengan keinginanku yang mendalam. Aku tak mau tinggal di kota masa kecilku yang penuh mimpi dan punya pekerjaan biasa-biasa saja. Aku ingin mendesain rumah yang luar biasa dan hotel yang ramah lingkungan. Aku belajar sangat giat untuk dapatkan ijasahku dan semuanya berjalan lancar karena perusahaan arsitektur besar bernama Starcross Estate menawariku pekerjaan. Dan yang lebih baik lagi itu artinya aku bisa terus tinggal di California yang cerah. Ya Tuhan sungguh luar biasa. Ya, paling tidak menurutku itu karena kerja keras dan bakatku. Kalian tahu pacarku Ed juga bekerja untuk Starcross Estate. Aku bertemu Ed di pesta kampus beberapa tahun lalu. Pada saat itu aku masih mahasiswi dan dia adalah seorang alumni. Kami terhubung karena kecintaan kami pada arsitektur modern dan bangunan ekologis. Butuh waktu setahun lamanya bagiku mengumpulkan tekat untuk menyatakan perasaanku terhadapnya. Kami sedang berada di sebuah cafe dekat kampus dan aku begitu gugup saat aku menggumamkannya. Untungnya dia paham apa yang aku coba sampaikan lalu dia memegang tanganku dan berkata Ya Bella aku ini seorang amatir kalau masalah hati tapi aku juga merasakan hal yang sama tentangmu. Aku jatuh hati padanya dan berada di dekat Ed. Ya itu saat yang paling membuatku bahagia. Lalu setelah wisuda kelulusanku aku sampaikan kalau aku ingin cari pekerjaan di sekitar sini supaya aku bisa tinggal di Cali dan dekat dengannya. Dia bilang ada lowongan di tempat kerjanya dan jika aku serahkan fotokopi CV-ku dia akan meneruskannya. Dia sering memberitahuku kalau dia bisa membantuku dapat pekerjaan di sana kalau aku lulus tapi kupikir dia cuma bercanda. Maksudku dia ini cuma anak magang kan? Rasanya tak mungkin dia bisa membantuku mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar seperti Starcross Estate. Bagaimanapun tetap kuserahkan padanya untuk dapat peluang lalu seminggu berikutnya aku dapat panggilan wawancara lalu kemudian hari itu mereka menelpon lagi mengatakan aku mendapatkan pekerjaan itu. Hampir aku menjerit saat aku berlari untuk memberitahunya dengan kegiranganku. Tapi dia cuma tersenyum dan berkata sebelumnya kamu tak percaya padaku kan? Selamat ya rekan kerja baruku. Aku rasanya seperti melayang dan tak sabar untuk memulai babak baruku. Di hari pertamaku aku sangat gugup tapi Ed bilang aku bisa masuk ke dalam bersamanya. Saat kami masuk resepsionis melihat Ed lalu berkata Selamat pagi Tuan Stadford Ayah Anda ingin berbicara dengan Anda di kantornya. Apa? Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Dia dengan cepat menjelaskan padaku bahwa dia bukan hanya jadi kepala Departemen Manajemen Proyek tapi ayahnya adalah pemilik perusahaan. Aku sudah pacaran dengannya lebih dari setahun dan dia tak pernah berpikir untuk menceritakan ini padaku. Itu benar kalau dia tak perlu cerita padaku soal keluarganya tapi fakta ini terlampau mengejutkan. Aku mendapatkan pekerjaan di Departemen Desain di Perusahaan Arsitektur Kenamaan dan ya aku adalah pacar dari anak bosnya. Ini membuatku merasa sedikit canggung. Aku selalu percaya kalau aku bisa dapatkan pekerjaan ini karena perusahaan melihat kemampuanku. Bukan karena orang yang mengenalkanku adalah pewarisnya. Tapi segera pasti akan kutunjukkan kalau aku pantas berada di sana terlepas dari siapa yang ku kencani. Tapi semua orang tak semudah itu. Segera beredar omongan di kantor kalau aku adalah pacar Ed dan aku terus dapat tatapan sinis dari yang lainnya. Pernah saat aku berada di bilik toilet dan secara tak sengaja mendengar beberapa cewek membicarakanku, salah seorang cewek berkata, omong-omong soal pilih kasih, cewek baru di Departemen Desain bahkan tak menjalani satu hari pun jadi anak magang. kemudian cewek lainnya berkata, anak kampungan itu tak akan bertahan lama mungkin dia hanya bertahan seminggu. Mau taruhan? Tentu saja tidak. Siapa yang mau taruhan kalau kita berdua ada di pihak yang sama? Jadi, halo dari seberang sana. Aku tak tahan lagi lalu aku jalan keluar untuk melihat siapa yang menjelek-jelekanku. Dan kulihat salah satu dari cewek itu adalah Diane yang bekerja di Departemen Penjualan. Yang membuatnya lebih parah dia selama ini selalu sangat ramah denganku hingga detik ini. Bisa kulihat wajah mereka yang lucu saat mereka melihatku di sana. Jangan pertingkah seperti itu. Kalian tetap gadis yang baik karena tak bicara di belakangku tapi di depanku. Kukatakan itu lalu pergi meninggalkan mereka terdiam di dalam sana. Kukira itu akhir dari semuanya tapi ternyata itu baru permulaan. Sejak hari itu Diane selalu mencibir dan berkomentar buruk tiap kali aku berpapasan dengannya seperti halnya Ih, apa kalian sudah lihat kondisi sepatunya? Dan seseorang harus memberitahunya kalau rambut kusut itu bukan sebuah tren. Aku berusaha sebisa mungkin mengabaikannya tapi kemudian di suatu kali aku mendapat email yang sangat aneh dari seorang pelanggan yang memberitahuku bagaimana dia merasa bimbang apa dia harus menggunakan desainku atau tidak setelah apa yang diceritakan rekan kerjaku padanya soal aku. Ternyata Diane cerita ke pelanggan ini kalau aku adalah orang tak bermoral yang mencuri desain orang lain dan mengakuinya sebagai desainku sendiri. Mengatakan komentar sinis tentangku itu satu hal tapi menjelek-jelekan pekerjaanku nah itu sudah kelewatan. Kutunggu sampai Diane keluar dari rapatnya kugere dia ke samping dan berkata Dengar ya kamu gak bisa seenaknya bilang kalau aku mencuri karya desainer lain dan mengakuinya sebagai karyaku. Aku sudah bekerja keras sampai disini dan mengatakan hal seperti itu tidaklah adil. dia mendengus yang benar saja kamu disini cuma karena kamu menangis ke cowomu minta pekerjaan. Aku disini karena aku ahli dalam pekerjaanku. Terserah kamu tak cukup baik dan dia akan lihat itu pada akhirnya dan memilihku saja. Apa? Tiba-tiba semua ini jadi masuk akal. Dia jadi cewek jahat karena dia suka dengan pacarku dan dia iri karena dia denganku bukan dia. Jadi aku tetap tenang saat kukatakan padanya jika masalahmu adalah ad dan kamu pikir kamu ini cukup baik sehingga pantas dapatkan dia dibandingkan aku kamu harusnya fokus ke ad saja. Jangan arahkan panahmu padaku dan pekerjaanku. Kamu gak akan dapat apa-apa. Diane terlihat sangat marah jadi oke orang yang seharusnya marah besar itu aku bukan dia. Untung buatku bosku Jim tak seperti Diane. sebaliknya dia itu pria dia itu pria yang sangat ramah yang tidak memperlakukanku berbeda hanya karena siapa pacarku. Suatu kali aku sedang mengintip profilnya murni untuk keperluan proyek dan kutemukan kalau dia kuliah di kampus yang sama denganku tapi di saat yang berbeda kukatakan ini padanya lalu dia tersenyum dan berkata ya itu saat aku ketemu pacarmu dia itu teman baikku. Oh aku benci membawa-bawa kata pacar di kantor jadi ku abaikan saja dan mengganti topik pembicaraan. Tapi bagaimanapun itu berita baik ya kan? Jim adalah sahabat Ed jadi paling tidak aku bisa mempercayainya dan belajar dari pengalaman kerjanya. Sejak aku bekerja di Starcross Estate aku sering makan siang dengan Ed, Jim, dan Ellie. Ellie adalah saudara tiri Ed dan juga asistennya. Dia sangat baik dan begitu cantik. Cara dia bicara dan bertingkah laku membuatku takjub. Tidak berlebihan jika ku katakan kalau dia itu cewek paling cerdas dan lembut yang pernah ku temui. Lambat laun ku habiskan lebih banyak waktu sepulang kerja dengan Ed, Jim, dan Ellie. Kami biasanya menghabiskan waktu makan malam membahas pekerjaan. Bagiku, ketiga orang itu merupakan rekan kerja yang selalu ingin ku ajak kerjasama. Tapi selain masalah bisnis aku tak begitu tahu soal kehidupan pribadi Jim dan Ellie. Ellie memang baik dan menyenangkan tapi dia juga orang yang cukup tertutup dan entah bagaimana berjarak dengan yang lainnya kecuali Ed tentu saja. Dan untuk Jim dia bahkan tak pernah dekat denganku dan sepertinya cuma membicarakan perihal pekerjaan. Mereka berdua dekat dengan Ed jadi aku ingin berteman tapi ya mungkin mereka cuma menganggapku sebatas serkan kerja mereka. Dan untuk masalah pekerjaan ya itu berjalan cukup baik tapi kemudian Diane si cewek jahat menyerang lagi. Suatu hari dia mendatangi mejaku membanting sebuah map penuh dengan desainku di atas meja dan mulai berteriak padaku. Kamu tak penuhi kebutuhan pelanggan dan mereka tak senang. Ku jawab Oh aku minta maaf akan ku perbaiki segera. Itu saja tak cukup. Kamu jelas tak cukup baik untuk berada di sini. Kerjaanmu berantakan dan kamu tak mendengarkan. Ku paksakan senyumku dan membalas baik ku perbaiki. Dia tak membiarkanku menyelesaikan kata-kataku tapi dengan kasar berlalu pergi sementara semua rekan kerjaku memandangku curiga. Seluruh insiden ini membuatku sangat lesu. Aku tak paham aku sudah membaca ulang kebutuhan desain sampai tuntas dan aku belum pernah melihat permintaan itu ya kan. Kucoba melupakan itu dan menikmati soreku karena aku sedang keluar makan malam dengan Ed, Jim, dan Ellie. Kami nikmati saja makan malam dengan tenang seperti biasanya saat Ed dan Ellie tiba-tiba ada kerjaan mendadak dan harus pergi. Jim memberiku tumpangan pulang dan ku kira itu akan jadi perjalanan yang sangat canggung dan hening. Tetapi dia bertanya padaku aku baik-baik saja tentang apa yang dilakukan Dayan padaku. Aku tak menduga dia peduli akan masalahku. Aku selalu mengira kalau Jim itu sangat dingin yang tak peduli apapun kecuali pekerjaan. Tapi ternyata dia sangat lembut dan perhatian. Kemudian dia melanjutkan sebagai kepala departemen aku minta maaf tak bisa turut campur membelamu jika masalahnya tak cukup besar. Karena kau tahu itu akan membuat situasinya makin parah dan kamu mungkin akan lebih menderita karena gosip semua orang. Aku paham. Ku jawab dengan jujur. Aku yakin kamu adalah desainer yang sangat berbakat dan pacar Ed atau bukan tak ada keraguan kalau kamu orang terbaik untuk pekerjaan ini. Jika aku jadi kamu akan kuteruskan apa yang kamu kerjakan dan tunjukkan ke mereka seberapa pantas kamu untuk berada di sana. Jim tersenyum lalu menepuk bahuku saat mengatakan hal itu. Aku sangat menghargai kata-kata Jim. Aku tahu dia pria yang baik namun dia kelihatannya sangat berfokus pada pekerjaan dan bisa jadi agak cuek. Jadi sangat menyenangkan melihat sisi lain dari dirinya. Ku terima sarannya dan mencurahkan seluruh motivasiku untuk ciptakan karya terbaik. Ku baca semua kebutuhan pekerjaan yang dikirim padaku paling tidak tiga kali lalu ku tuliskan catatan supaya tak ada yang bisa menjebakku lagi. Dan sering ku habiskan waktu istirahat di kantor mempelajari lebih jauh tentang perusahaan atau berdiskusi tentang arsitektur dengan Jim. Akhirnya aku mulai merasa aku layak berada di sana dan rekan kerjaku mulai mempercayai hal ini. Aku tak tahu kalau badai lain sedang menungguku. Hari itu saat aku akan meninggalkan kantor sebuah email dari Dain muncul. Ku buka email tersebut mengira itu ada hubungannya dengan pekerjaan tapi ternyata tidak isinya. Putuslah dengan Ed sekarang juga sebelum semua orang tahu betapa pecundangnya dirimu. Dia mencintaiku bukan kamu dan aku punya buktinya. Terlampir di email itu ada beberapa foto. Serius? Apa ini benar-benar terjadi? Jantungku berdegup tak karuan dan tanganku gemetaran saat aku klik gambar pertama. Halo semuanya nama ku Mia umurku masih 17 tahun dan hari ini aku ingin menceritakan ke kalian semua kisah yang benar-benar gak bisa kulupakan seumur hidupku. Ayo kita mulai dari awal aku dan keluarga ku berasal dari Jerman tapi kami memutuskan untuk pindah ke Chicago, Amerika. Aku cukup jemas karena aku belum pernah kesana sebelumnya tapi ternyata itu sebenarnya kota yang cukup mengagumkan. Kami segera menetap di rumah baru kami dan sebelum aku menyadarinya orang tuaku sudah memutuskan untuk mendaftarkanku ke sekolah setempat. Aku benar-benar gak mau sekolah karena di Jerman aku pernah dibully. Anak-anak lain mengira aku pecundang dan mereka melakukan hal-hal kejam kepadaku. Suatu kali aku didorong ke dalam genangan air dan seseorang terus mencuri PR-ku. Kemudian yang paling parah adalah saat duduk di kursiku dan seseorang menaruh bronis di kursiku. Jadi ketika aku berdiri aku seperti buang air besar di celana. Aku sangat marah dan itulah kenapa aku gak tertarik untuk memulai di sekolah baru. Bagaimana jika keadaan seburuk sekolahku di Jerman? Ya, aku gak punya banyak pilihan dan dalam waktu singkat kehidupan sekolah baruku di Chicago dimulai. Pada hari pertama aku memperkenalkan diri kepada teman sekelas baruku. Aku kira mereka semua akan mengejekku seperti teman lamaku tapi untungnya mereka gak melakukannya. Mereka sebenarnya sangat baik dan guru matematikaku Pak Jones adalah orang yang sangat baik. Dia mulai membantuku mengerjakan soal matematika dan selalu memberikan perhatian lebih memastikan aku baik-baik saja. Dia adalah guru yang luar biasa tapi akhirnya aku mulai merasa ada yang aneh darinya. Suatu kali aku memergokinya menatapku dengan seringai menyeramkan di wajahnya. Di lain waktu saat aku sedang duduk ujian dia terus berdiri di belakang punggungku dan aku merasa seperti dia mencium rambutku. Di beberapa titik dia bahkan menyentuh punggung bawahku sambil menyuruhku duduk tegak. Itu benar-benar gak nyaman tapi aku tetap diam karena aku gak ingin membuat masalah selama ujian. Setelah itu keadaan bertambah parah saat suatu hari aku menjatuhkan pensilku dan membungkuk untuk mengambilnya. Dia mendatangiku dan berbisik. Kamu tahu, Mila kamu harus memakai rok ini seperti gadis-gadis lain. Itu akan terlihat cantik untukmu. Maksudku, guru mana yang akan mengatakan hal seperti itu kepada muridnya? Aku gak membalasnya. Aku cuma mengambil barang-barangku dan berjalan keluar. Untung saja kelas selesai dan sekarang jam makan siang. Jadi aku langsung pergi ke kantin dan berusaha melupakan apa yang baru saja dikatakan Pak Jones kepadaku. Tapi begitu aku duduk, tiga cewek mendekatiku dan salah satu dari mereka berkata, Minggir cewek baru, ini tempat kita. Aku gak bisa percaya. Jadi aku menjawab, Gak, maaf, aku duduk di sini duluan. Cari sendiri tempat lain untuk duduk. Nah, kalian harus melihat wajahnya. Dia menjadi sangat marah dan mulai menarik rambutku. Aku berteriak kesakitan dan tiba-tiba aku mendengar seseorang berteriak di belakangku. Hei, tinggalkan dia sendiri, ya? Atau apa kamu mau aku datang ke sana dan menarik rambutmu? Ayo kita lihat, kamu pasti suka. Cewek jahat melepaskanku dan pergi. Lalu cewek yang menyelamatkan aku berlari dan berkata, Hei, kamu baik-baik saja? Kupilang, aku baik-baik saja. Dan setelah itu, kami menjadi sahabat. Namanya Mona. Dia adalah orang paling berani yang pernah kutemui. Dia seumuran denganku. Tapi dia nggak takut pada apapun atau siapapun. Aku berharap aku bisa sepertinya. Suatu kali aku mengumpulkan keberanian untuk memberitahu dia tentang masalahku dengan Pak Jones. Mona nggak kaget karena dia berkata dia menyadari betapa kalau tindakannya memang aneh. Dan tahun lalu, dia benar-benar memergokinya mengintip beberapa cewek di ruang ganti. Jadi, dia mempercayaiku dan tahu Pak Jones bukanlah laki-laki baik. Tapi sayangnya, dia nggak punya bukti untuk apa yang telah dia lakukan. Suatu sore, ketika kami sedang berjalan pulang, tiba-tiba aku merasa sangat cemas seperti ada seseorang mengikuti kami. Aku bilang ke Mona kalau aku mau cepat-cepat pulang dan kami lari sepanjang sisa perjalanan. Sampai di rumah, aku beritahu orang tuaku tentang apa yang terjadi di sekolah dan dalam perjalanan pulang. Dan apa kalian tahu apa yang mereka katakan? Ibuku berkata, Mia, kamu benar-benar itu drama. Nggak mungkin gurumu melakukan itu. Dan kenapa ada orang yang mengikutimu? Itu palingan cuma tetangga. Kemudian ayahku berkata, Pergilah ke kamarmu. Jangan berbohong hanya untuk mendapatkan perhatian, Mia. Aku nggak percaya orang tuaku. Gimana bisa mereka pikir aku mengarang cerita itu? Aku sangat kesal. Aku nggak ikut makan malam dan tinggal di kamarku selama sisa malam itu. Aku akhirnya tertidur. Tapi pada jam 3 pagi, aku bangun. Ada semacam ketukan yang membangunkanku. Dan aku nggak tahu apa itu. Aku coba periksa lemon berunduri peliharaanku. Mungkin dia melarikan diri dari kandangnya. Tapi lemon tertidur lelap di kandangnya. Jadi, dari mana asalnya suara itu? Aku membuka tirai untuk memeriksa. Dan saat itulah aku melihat sosok bayangan. Aku sangat ketakutan dan berteriak sangat keras hingga aku membangunkan orang tuaku. Mereka lari ke kamarku dan ibuku berkata, Ada apa, sayang? Aku sangat takut sampai aku hampir nggak bisa berbicara dan hanya berhasil tergagap. Ada... ada seseorang di jendela kamarku. Aku menunjuk keluar untuk menunjukkan kepada orang tuaku tapi saat itu sosok itu sudah hilang. Aku nggak memahaminya. Itu baru saja ada di sana. Ayahku menoleh kepadaku dan berkata, Ayolah Mia, kembalilah tidur. Kamu mungkin baru saja mimpi buruk. Kemudian mereka kembali ke kamar mereka dan meninggalkanku sendirian. Tapi aku memang melihat sesuatu. Itu bukan cuma mimpi buruk. Seseorang mengikutiku dan aku akan mencari tahu persis siapa itu. Keesokan harinya aku memberitahu Mona tentang apa yang terjadi dan dia sangat cemas. Dia bilang ada banyak orang aneh di kota ini dan aku harus berhati-hati. Sepulang sekolah hari itu aku memutuskan untuk tetap tinggal dan minta Pak Jones bantuin lejain PR. Meskipun dia bertingkah menyeramkan, aku memutuskan mungkin orang tuaku benar dan mungkin aku salah paham tentangnya. Plus, aku sangat membutuhkan bantuannya. Atau aku mungkin gagal dalam ujian yang akan datang dan untuk jaga-jaga Mona ada di luar menungguku. Jadi kalau dia macam-macam aku bisa berteriak padanya untuk membantuku. Aku masuk ke kelasnya tapi dia nggak ada di sana. Jadi aku putuskan untuk menunggunya kembali. Sementara aku menunggu, aku melihat sesuatu di mejanya. Aku melihat lebih dekat dan nggak percaya apa yang aku lihat. Ada tiga fotoku di sana. Salah satunya adalah saat aku berlatih pemandu sorak. Satunya saat aku menonton TV di ruang tamu. Dan yang ketiga adalah saat aku di kamar mandi. Aku tahu harusnya aku menutup tirai saat aku mandi beberapa hari lalu. Ya ampun, semuanya masuk akal sekarang. Pak Jones menguntitku. Dia mengikutiku pulang dan tahu di mana aku tinggal. Ini adalah bencana. Aku memotret gambar-gambar itu dan mengirimkannya ke Mona. Dia langsung menelponku dan berkata, Aku tahu itu. Ayahku seorang polisi. Jadi aku akan menelponnya dan dia akan segera datang. Tapi kemudian ku dengar langkah kaki. Jadi ku tutup telpon. Seseorang masuk. Itu adalah Pak Jones. Begitu dia melihatku memegang foto-foto itu, dia mulai melakukan senyum menyeramkan itu lagi. Jadi, kamu akhirnya menemukan jawabannya. Katanya, Kamu tahu, aku punya ketertarikan ke gadis-gadis Jenmon. Beruntung aku bisa berada di dekatmu setiap hari. Dia berjalan ke arahku dan aku tidak punya cara untuk melarikan diri. Aku mencoba berlari melewatinya, tapi dia menangkapku dan mendorongku ke dinding. Aku mulai menangis dan berkata, Tidak! Tidak! Tolong tinggalkan aku sendiri! Tapi dia tidak tidak mau melepaskannya. Dia mencoba mendekatiku. Tapi aku berhasil menendangnya di bagian yang paling sakit. Lalu aku mendorong tulang rusuknya dengan tas sekolahku. Dia jatuh dan itu kesempatanku untuk melarikan diri. Aku berhasil keluar dari pintu dan pada saat itu aku berteriak minta tolong. Tapi kemudian Pak Jones mulai mengejarku. Aku tidak pernah berlari secepat ini seumur hidup. Dan saat aku berbelok di tikungan, polisi datang. Kepala sekolah juga ada di sana. Begitu pula orang tuaku. Terima kasih Tuhan. Tepat waktu. Aku berterima kasih ke Mona menyelamatkanku karena jika bukan karenanya, aku takut memikirkan apa yang bisa terjadi padaku. Orang tuaku meminta maaf karena tak mempercayai ku lebih awal. Mereka merasa sangat bersalah. Dan tentu saja Pak Jones dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Selama kasus pengadilan, dia mengaku telah menyerang 12 gadis lain selama 5 tahun terakhir. Itulah sebabnya dia mendapat hukuman yang begitu lama. Jika kalian tanya aku, dia seharusnya dihukum lebih lama. Setelah itu, aku menjadi pahlawan di sekolah baruku. Dan semua cewek lainnya sangat berterima kasih kepada aku karena telah menghukumnya. Dan sekarang setelah dia di penjara, kehidupan di sekolah jauh lebih nyaman dan aku benar-benar menikmatinya lebih dari yang kukira. Terutama karena aku selalu punya sahabatku Mona di sampingku. Hai, aku Eloise, keturunan Perancis Al-Jazair berumur 19 tahun. Cerita yang akan aku bagikan adalah cerita 8 tahun lalu saat aku masih SMP. Aku saat itu gak seperti aku yang sekarang. Dan disitulah ceritaku dimulai. Dulu aku jelek, bahkan lebih jelek daripada karakter Yoda dari Star Wars. Mukaku berjerawat parah, aku gemuk, dan aku selalu menggigit kuku. Satu-satunya kelebihanku saat itu cuma pintar saja. Oke, aku memang punya satu teman, Anais. Dia satu-satunya temanku, dan dia selalu memujiku. Meskipun aku tahu, dia berbohong cuma untuk menyemangatiku. Tapi itu membantu. Aku selalu dibuli dan menderita sepanjang waktu. Tapi Anais selalu ada di sampingku dan membuatku tersenyum. Aku gak paham kenapa dia mau jadi temanku. Dia benar-benar kebalikanku. Kulitnya mulus, senyumannya manis, dan kakinya jenjang. Dia membuat para cowok tergila-gila padanya. Sementara itu, para cowok biasanya memanggilku cuma untuk mengejekku, paus jelek, atau kata-kata menyakitkan lainnya. Saat umurku 14 tahun, aku memutuskan ini semua sudah cukup. Satu-satunya cara menghentikan mereka membuliku adalah dengan mengubah keadaan. Aku mulai menurunkan berat badan dan memakai krim jerawat. Menurutku, sebagai cewek blasteran, harusnya aku cantik seperti cewek blasteran lainnya. Tapi, karena beberapa alasan, aku yang membuat semuanya menjadi payah selama ini. Sedikit demi sedikit, penampilanku membaik. Dan beberapa cowok mulai memperhatikanku. Ya, mereka memang tipe cowok kutubuku, tapi ini cuma permulaan. Lalu, beberapa bulan selanjutnya, aku dapat jackpot. Andrew, salah satu cowok terganteng di tim sepak bola sekolah mengajakku kencan. Aku nggak percaya keberuntunganku. Tapi, ada satu masalah kecil. Aku nggak bisa mengenalkannya pada Anais. Dia jauh lebih cantik dariku dan aku yakin Andrew akan langsung jatuh cinta saat melihatnya. Sangat sulit untuk merahasiakannya. Dan seperti yang kalian bisa tebak, dia akhirnya tahu. Maksudku, aku selalu melihat HPku, mengirim emoji hati ke Andrew sepanjang waktu. Jadi, nggak lama kemudian dia melihat sekilas ponselku dan kemudian aku nggak punya pilihan selain memberitahunya. Tentu saja, dia ikut senang dan nggak sabar untuk bertemu dengannya. Mereka berdua datang ke rumahku dan obrolan mereka sangat nyambung. Andrew menyarankan agar kami semua menonton film sambil makan popcorn. Tapi, aku malah ketiduran. Aku bangun 30 menit kemudian dan aku kira aku akan sakit. Andrew dan Anais berpelukan, bermesraan tepat di depanku. Aku tahu itu. Aku tahu hal seperti ini akan terjadi jika mereka bertemu. Ini parah. Bagian yang paling gila adalah mereka bahkan nggak menyadari aku bangun dan terus bermesraan. Tapi kemudian Andrew melirik dan dengan cepat melompat, mendorong Anais darinya. Bajunya masih agak terbuka dan dia dengan cepat mencoba menutupi dirinya. Kemudian mereka berdua mencoba menjelaskan tapi aku nggak mau mendengarnya. Jadi, aku mengusir mereka keluar. Mereka terus meminta maaf tapi aku mendorong mereka keluar. Aku sangat kesal dan marah. Setelah itu, aku nggak pernah berbicara dengan Andrew dan Anais. Saat kami masuk SMA pun, hidupku masih nggak menyenangkan karena mereka berdua ada di sana dan juga para tukang bully yang sering menindasku saat SMP. Aku cuma mau cepat-cepat masuk kuliah dan menjadi diriku sendiri. Setelah itu, bertahun-tahun berlalu dan aku tumbuh semakin baik dalam banyak aspek. Pertama, aku lulus BSC atau Kualifikasi Akademik Perancis dengan nilai tertinggi. Lalu, aku berhasil masuk universitas di Perancis Selatan. Akhirnya, aku bebas dan aku mengambil kesempatan ini untuk menjadi diriku sendiri. Aku kemudian pergi ke dokter kulit dan dalam waktu dua bulan, kulitku menjadi sangat mulus. Aku juga mulai berolahraga, jadi badanku terlihat ideal. Aku merasa seperti terlahir kembali. Semua cowok di universitas menyukaiku dan rasanya kerja kerasku terbayar. Aku sekarang jadi cewek belas daran cantik yang selalu aku impikan. Tapi suatu hari liburan musim panas, aku menerima surat undangan untuk reunian bersama teman-teman SMPku. Awalnya, aku terpaku. Gak mungkin aku pergi. Tapi kemudian aku bercermin dan menyadari ini kesempatanku untuk menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar berubah. Kami bertemu di sebuah klub malam dan aku memakai gaun merah cantik yang menonjolkan bentuk badanku. Ditambah jaket kulit untuk melengkapi penampilanku. Kubiarkan rambutku tergerai dan memakai kacamata hitam. Walau itu sudah malam, aku hanya mau terlihat lebih glamor. Saat aku masuk, semua orang sudah ada di sana. Semua cowok dan cewek yang pernah membuliku. Tentu saja, Andrew dan Anais juga. Mereka sudah gak pacaran, tapi kalian harus melihat ekspresi mereka saat melihatku. Semua orang sudah berubah dan tumbuh dewasa, tapi gak ada yang berubah sederastis aku. Aku jelas cewek paling cantik di ruangan itu. Semuanya benar-benar kelihatan kaget, seperti mereka gak percaya itu benar-benar aku. Kami semua mulai minum dan ngobrol dan lalu Andrew mendekatiku. Dia meminta maaf dan kemudian dia mengajakku untuk kencan lagi. Aku hampir gak bisa menahan tawa. Aku bilang kepadanya, Elang gak terbang di samping ayam. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar dari sana. Aku berjalan ke arah mobilku, tapi tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Itu adalah Anais. Dia bilang padaku dia senang bisa melihatku lagi. Dia menatapku lalu bertanya apakah kami bisa berteman lagi. Aku memberinya senyuman palsu dan memberitahunya bahwa kehidupan kita sudah sangat berbeda. Lalu aku masuk ke mobilku. Saat aku pergi, aku mendengar dia berteriak di belakangku. Dia bilang meskipun dia setuju dengan semua cewek yang bilang aku jadi sangat seksi, dia juga setuju dengan cewek lain bilang kalau aku melakukan operasi plastik agar terlihat seperti ini. Dan aku cuma penipu yang suka pamer. Aku cuma tertawa sendiri. Aku nggak perlu menjelaskan siapa aku ke mereka. Aku punya hidupku sendiri sekarang dan mereka cuma bisa iri. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengerannya bodoh tapi di masa SMA kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutubuku akan mengerjakan PR-ku untukku dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain tapi aku hanya tertarik pada pacarku Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku cantik dan apa kalian tahu jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengeransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun tapi aku tidak akan berbohong laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya tapi sebelum aku memulai dia berkata Eyleh aku ingin putus. Eh apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Juru saja tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya? Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini maka dia akan menerima aku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang ku perkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi, aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun, ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Eh, mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama satu jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngilar ditumpukan buku. Uuuuh. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi perlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik pekerja keras sebelumnya dan kemudian sesuatu yang gila terjadi? Aku menerima surat dari Stanford dan OMG coba tebak aku berhasil masuk. Aku tidak percaya. Begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya mempelajari mata kuliah yang sama meski terlambat satu tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding uh cewek yang aneh. Terlebih lagi belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat saat kelas makroekonomi ya kedengarannya membosankan aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku jadi aku berseru sebentar aku sedang menulis sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku melihat liriku lalu menyuruhku keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi. Ya terserah lah lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Uh kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu lalu bertanya Ailey Ailey apa yang kamu lakukan di sini? Aku memaksakan senyum padanya tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun pacarnya berbicara Oh kamu Ailey stalker terkenal pacarku coba ketubak Profesor Bentley mengusirmu pastinya karena dia alergi terhadap cewek bodoh lalu dia menyeret Logan pergi beraninya dia mengajakku aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia aku akan menunjukkan padanya aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide aku bisa membelikannya hadiah no itu terlalu jelas atau aku bisa menandainya di foto kami bersama no terlalu putus asa aku tahu aku harus tetap berpegang pada keahlianku dalam kasusku itu adalah musik lagi pula betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya dia tidak akan bisa menolak beberapa hari kemudian aku membawa gitarku ke halaman kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku jadi aku berkata aku menulis lagu ini untuk mantanku Logan aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu maukah kamu menjadi pacarku lagi semua orang di sekitarku bersora dan itu membuatku semakin bersemangat dan aku mulai berjanyi setelah aku menyelesaikan laguku Logan dan Jolie muncul dia terlihat canggung dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya terserahlah aku tidak peduli padanya aku berjalan ke arah mereka lalu menyentuh baunya sayang aku bekerja keras untuk bisa masuk ke kuruan tinggi yang sama denganmu sekarang maukah kamu kembali padaku kemudian aku kaget dia dengan marah berkata Ellie tolong berhenti kita sudah selesai kamu gila semua ini gila sekarang tolong tinggalkan aku sendiri aku berdiri disana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku aku merasa duniaku seperti runtuh aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata kamu mungkin ingin melihat ini aku melihatnya apa? itu aku seseorang telah merekam upaya romantis ku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa setelah itu semua orang di kampus mengetahui namaku oke jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan karena banyaknya permintaan aku akhirnya merilis laguku bahkan osis kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelas ku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali suatu malam ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan ada banyak orang berkumpul di sana oh tidak ini pasti serius dengan panik aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku di tengah-tengah bentuk hati Lilin dia pasti mengirimku pesan itu dengan gemetar aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya dia berbalik berlutut tetapi wajahnya masih menempel di tanah kemudian aku terkejut dia berkata aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu maukah kamu menikah denganku Jolie oh tunggu apa Jolie aku berteriak dia mendatapku dan dengan keras berkata Ellie apa yang kamu lakukan di sini hah apa yang sedang terjadi aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto masra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan maukah kamu menikah denganku Jolie oke jadi ini jelas bukan untukku tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata pertama kamu menguntik pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami sudah lah dia tidak menginginkanmu sebelum aku dapat mengatakan apapun Logan berteriak padaku oh Ellie tolong hentikan aku mohon berhentilah terobsesi itu membuatku muak aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali aku berdiri di sana dengan sangat malu aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan tapi aku sudah diblokir ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lulucon yang tidak masuk akal seminggu kemudian teleponku berbunyi apa? ternyata dari Logan aku segera membuka pesan hai Ali ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimu pesan itu untuk bertemu di halaman temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lulucon itu untuk mempermalukanmu hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman dan meskipun perbuatannya salah kamu sendiri yang menyebabkan semua ini silahkan maju terus dan temukan kebahagiaan karena ini bukan dirimu yang sebenarnya tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek dan kamu kehilangan dirimu sendiri aku menangis karena aku tahu dia benar aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku sekarang saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini bagaimanapun juga keduanya tidak tepat untukku aku mungkin cantik tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta ada yang lebih dari itu untuk saat ini aku sudah pindah kembali ke rumah tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia passionku yang bisa membuatku bahagia hai semuanya aku Emma dan ini adalah ceritaku tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang jadi sangat iri padamu sampai berusaha menghancurkan kehidupanmu semua berawal dari ibuku ibu adalah wanita cantik dan aku menyerupainya jadi ketika ibu menceraikan ayah lalu kami pindah ke kota baru jelas aku pindah ke sekolah yang baru itulah saat masalah bermula dengan cepat aku jadi sangat populer tapi tidak dengan para cewek cowokkulah yang tergila-gila padaku dan itu membuatku pusing aku hanya ingin kehidupan normal dengan beberapa teman baik dan bukanlah salahku ibuku menurunkan kecantikannya padaku namun ada satu cewek yang bernama Anna yang tak suka dengan semua itu dia juga cantik tapi dia benar-benar iri padaku sejak hari pertama aku ingat di minggu pertama aku dengar beberapa cewek berbisik-bisik di kamar mandi kalau aku ini lebih cantik dari Anna dan kemudian Anna masuk dan dia memandangku seolah ingin berteriak setelah itu dia mencari cara untuk menghancurkan hidupku di sekolahku yang lama aku adalah pemandu sorak jadi aku mendaftar untuk bergabung di sekolah baru ini aku tak tahu Anna adalah ketua pemandu sorak dia pura-pura baik sekali padaku saat latihan lalu pada permainan futbol pertama kami tampil dan melakukan koreografi rutin kami yang telah dibuat Anna dia membuatku naik ke puncak piramid menjaga keseimbangan di atas semuanya aku sangat gugup tapi aku tahu aku bisa melakukannya tapi saat memanjat ke atas tiba-tiba aku lihat Anna berbisik ke cewek di sebelahnya dan kemudian gadis itu bergerak dan seluruh rangkaian piramid itu runtuh dia jelas ingin menjelakaiku tapi itu jadi pemerang dan kami semua terjatuh di atasnya yang kami semua dengar adalah teriakan karena lengannya yang patah setelahnya dia bilang ke semua orang bahwa aku ceroboh dan itu semua salahku tapi aku tahu dia merencanakannya supaya akulah yang terluka dan tak hanya itu pas taprom sebentar lagi dan ibuku sudah membuatkanku gaun sutra panjang yang cantik aku merasa bagai seorang putri dan tak sabar melihat apa pendapat semua orang tentu saja Anna juga memakai gaun yang indah tapi semua orang menatapku aku melihatnya memutar mata dan saat berdansa dengan kedua temanku aku merasa ada sesuatu yang robek ku lihat ke belakangku dan Anna sedang menginjak gaunku aku tak percaya ini ku coba bergerak tapi dia tak bergeming dan gaunnya tak berhenti robek tiba-tiba aku berdiri di sana dengan gaun mini dan ingin menangis tapi kemudian dengan cepat temanku mengambil gunting dan merapikannya dan percaya atau tidak gaunnya bahkan terlihat lebih keren dari sebelumnya sekali lagi Anna berusaha membuatku tampak seperti orang bodoh tapi itu semua kembali padanya semua orang sangat kagum dengan gaunku dan aku bahkan memulai tarian baru pakai gaun mini ke pasta prom bagaimanapun terlepas dari semua kejahilan konyol ini ada satu hal yang Anna punya dan aku tidak seorang pacar dia pacaran dengan Isaac salah satu atlet top di sekolah dan kapanpun dia sedang bersamanya dan melihatku Anna selalu menyeringai dan memandangku ke atas dan ke bawah seolah berkata dia punya pacar dan aku tidak tapi aku tak peduli dengan persaingan konyolnya aku bahkan tak terganggu jadi jomblo yang ku mau adalah dia biarkan aku sendiri tak lama kemudian kami jadi seperti musuh aku tak tahan dengannya dan perilakunya yang menjengkelkan tapi semuanya jadi makin parah di suatu akhir pekan ibuku membawaku ke pertandingan dan memaksa ikut untuk melihat pertunjukanku memandu sorak lalu kulihat ibu berbincang dengan seorang pria dan ibu terlihat menikmati aku senang melihatnya tersenyum begitu ceria lagi setelah sekian lama dan seperti yang ku duga tak lama setelahnya ibu memperkenalkan dia padaku tapi kalian tak akan percaya siapa dia ternyata dia itu ayah Anna dari semua orang yang ada di muka bumi ini dan parahnya lagi mereka begitu jatuh cinta dan bahkan mau menikah oh tidak kalau aku tahu siapa dia sebelumnya pasti akan kupisahkan mereka sejak awal aku gak bisa jadi saudara tiri Anna itu mimpi terburukku dan saat Anna tahu soal ini dia mulai memperlakukan aku lebih buruk lagi suatu kali aku sedang jalan ke kantin saat ada seseorang mendorongku aku terlempar dan akhirnya menabrak satu cowok yang juga ikut terjatuh rasanya sakit sekali tapi sakit itu segera sirna saat ku sadari siapa cowok itu itu liam cowok seksi yang baru saja bergabung dengan klub atletik aku terus meminta maaf padanya tapi dia hanya tertawa dan bilang itu tak masalah lalu membantuku bangun dan membawaku ke ruang perawat untuk memastikan aku tak terluka setelahnya dia bahkan meminta nomorku aku tak percaya ini aku sungguh tersibuk karena seorang cowok kemudian aku kembali ke kantin dan disanalah Anna menatapku dengan marah aku bahkan tak perlu berpikir dua kali soal siapa yang mendorongku jelas saja Anna ya terima kasih atas kejahilan konyolnya sekarang ada cowok tampan yang tertarik padaku dan untuk sekali ini saja aku juga tertarik padanya tak butuh waktu lama sebelum kami jadian lalu kemudian kami jadi begitu dekat aku selalu ikut latihan atletiknya dan karena Isaac pun ada di sana Anna selalu ada di sana juga dia cuma melotot padaku dengan matanya yang tajam kapanpun dia melihatku aku tak paham apa sih sebenarnya masalahnya oh iya suatu kali klub atletik menyarankan kami semua pergi nonton termasuk dengan pacar di bioskop Anna duduk di belakangku dan terus menendang kursiku aku berbalik dan menyuruhnya berhenti tapi dia tak mau bisa kurasakan amarah yang membuncah dalam diriku dan kurasa aku akan meledak tapi aku tak mau mempermalukan diriku di depan Liam jadi kuputuskan aku harus menjaga jarak sejauh mungkin dengan Anna tapi itu tidaklah mudah sekolah kami menyelagarakan kompetisi atletik yang besar dengan sekolah lain jadi Liam berlatih terus aku selalu duduk di tribun dan mengawasinya dan di hari kompetisi Anna datang dan duduk di sebelahku aku hampir mematung apa yang direncanakannya bukannya melakukan prank dia memberikan padaku sebotol air dan berkata hai Emma aku tak mau lagi menjadi musuhmu kita ini pada dasarnya akan jadi saudara jadi kita baikkan saja ya kemudian dia menghadap ke arahku dan tersenyum malu-malu wah nah itu sungguh mengejutkan tapi aku merasa lega dan mengatakan ku kira hari ini tak akan pernah datang aku benci semuanya jadi canggung di antara kita Anna hanya tersenyum lagi padaku dan kemudian kami turun ke lapangan untuk mendoakan mereka dimana Isaac dan Liam sedang melakukan pemanasan untuk lomba lari akhirnya kompetisi pun dimulai aku dan Anna duduk bersama menyemakati pacar kami seperti yang kuharapkan Liam memenangkan juara pertama dan Isaac berada di urutan kedua aku sangat bahagia untuk Liam dan berlari ke lapangan untuk memeluknya tapi tiba-tiba penyelenggara mendatanginya dan membawanya keluar lapangan aku tak tahu apa yang terjadi tapi ku lihat Anna tertawa nyengir padaku lalu berjalan pergi kenapa begitu? setelah beberapa saat penyelenggara kembali dan mengatakan Liam ketahuan memakai doping jadi sekarang juara pertama jatuh ke Isaac apa? tak mungkin Liam akan mengakukan hal ilegal seperti itu dia tak pernah pakai zat apapun untuk tampil baik dia memang berbakat secara alami semua orang mulai berkata kejam tentang Liam tapi aku tak bisa menahannya jadi aku pergi menemuinya ku lihat dia duduk di pojokan ruang loker terlihat kaget ketika melihatku dia menggelengkan kepala dan berkata aku tak pakai doping kau harus percaya padaku Emma aku bukan cowok macam itu yang kuminum hanyalah air yang kau berikan padaku ya Tuhan botol air itu Anna yang telah memberikannya padaku dan mengatakan aku memberikannya ke Liam untuk menghinderasi tubuhnya sebelum kompetisi ku kira dia bersekutu baik tapi tentu saja tidak ini kan Anna yang sedang kita bicarakan dia sudah rencanakan ini dia benar-benar keterlaluan aku lari mencarinya dan aku mengamuk dengan senang dia bicara dengan atlet lain jadi kurai pergelangan tangannya dan menariknya pergi teganya kamu apa kamu berusaha menghancurkan hidup Liam? aku membentaknya Anna bahkan tak merasa terganggu dia hanya nyengir dan berkata ya memang memangnya kenapa? aku gementar di saat ini sebari berkata kamu gila kenapa kamu lakukan itu? apa yang Liam pernah perbuat kepadamu? aku lakukan itu karena aku membencimu kamu mencuri semuanya dariku termasuk Liam hah? aku sangat bingung sejak kapan Anna menyukai Liam? nah Isaac muncul tepat di saat itu dan jelas dia mendengar apa yang dikatakannya Isaac mulai berteriak kau bilang padaku kalau kau ingin membantuku menang tapi tidak kamu ini benar-benar mohong jadi kamu ini cuma cemburu pada Emma hah? oke kalau begitu kamu bisa mengejar Liam seperti keinginanmu kita putus Anna sangat terkejut dan berusaha menjelaskan kalau dia melakukan ini untuknya bahwa Isaac salah paham padanya tapi Isaac bahkan tak mau melihatnya Isaac berkata kamu tak bisa lolos dari ini Anna aku akan memberitahu penyelenggara sekarang juga Anna berusaha menghentikannya tapi Isaac mendorongnya menjauh dan akhirnya dia terjatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh hah? dia pantas mendapatkan itu aku kembali mencari Liam dan pihak penyelenggara mengumumkan kalau ada masalah dalam hasil tersebut dan kompetisi akan diulang di minggu berikutnya Liam tampak sangat senang dan memeluku semua berjalan baik pada akhirnya yah paling tidak untukku dan Liam Liam masih memenangkan peringkat pertama dan sekarang dia akan mengikuti kompetisi di tingkat internasional sedangkan untuk Anna dan Isaac yah mereka putus dan Anna pindah ke kota lain bersama ibunya dan Isaac didepak dari grup atletik sebagai catatan tambahan ibuku dan ayah Anna akan segera menikah dan meskipun aku tak tahan dengan Anna aku tetap datang karena itu akan sangat berarti bagi ibu paling tidak aku tak harus tinggal di rumah yang sama dengan Anna dia itu pastinya orang paling penjemburu yang pernah kutemui dan itu tak membawa kebaikan apapun baginya rasa iri itu racun lebih baik berbahagia saja dengan apa yang kalian miliki saat ini ya kan? Nina kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga aku tahu dari mana asal ini karena topik pekan itu di TK adalah keluarga kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah apa aku ini orang yang jahat? aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku ku culik dia dari ayah kandungnya dan ku besarkan dia sendiri sejak itu semua berawal dengan paman Oliver yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku karena mereka yang membesarkan aku setelah orangtuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat ku lihat beliau duduk di meja dapur tangannya terapit kedua tangan aku bertanya paman, ada apa? paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak menghela nafas, lalu berkata Nina, sebenarnya ini hal-halan sepele hanya saja ulang tahunku bulan depan dan aku tak punya satu hal yang paling ku inginkan di dunia ini aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya jadi bersama-sama kami mencari tahu prosedur ibu pengganti pamanku sangat bersemangat dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial aku bersumpah paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali tapi pada akhirnya beliau memilih satu seorang wanita bernama Katie di atas kertas Katie kedengarannya sempurna dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robby kontrak sudah dibuat semua perawatan medis Katie akan dibayar dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar kemudian saat bayinya berusia seminggu pamanku akan membesarkannya sendiri ini semua terdengar sempurna ya akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau setelah Katie hamil paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana jadi hal biasa bagiku awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata Oliver adalah pria yang sangat baik tapi dia sangat sibuk aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan kemudian nenek berkata jangan khawatir sayang karena dia aku dan Nina yang akan membantu tapi Nina sangat muda dan dia punya kehidupannya sendiri dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok dan anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi tidak untuk seusia anda aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku tidak saat aku bisa membantu apa? perilakunya yang manis bagi gula hanyalah akting bukan begitu? beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang beberapa hari kemudian aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Kathy duduk di sana dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan tapi aku tetap menerimanya pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya kemudian senyumnya berubah menjadi muram oh tidak Robby terkena demam sebaiknya aku ke sana dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri kalian tahu soal ini hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik kemudian dia pergi kata-kata Kathy yang beracun pastinya telah merasuki nenek karena nenek terlihat cemas akan Robby dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Kathy dan itu baru permulaan permainan Kathy terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robby yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi sesuai harapan pamanku memberi tahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya di hari pesta itu kulihat Kathy memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon sulap, catering, dan lain-lain dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai kau akan jadi ayah yang hebat kau tahu kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini gratis tentu saja kemudian setelahnya kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robby kemudian menit berikutnya Robby lari ke pamanku memeluk kakinya dan berkata terima kasih untuk pestanya ayah kemudian Kathy bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata oh sayang dia bukan ayahmu tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal disini dengan bayi ini cukup sudah jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu aku punya perasaan tak enak soal Kathy ku rasa dia berusaha melanggar kontrak pamanku menghala nafas kemudian berkata aku tahu kemudian nenek menambahkan tapi Kathy benar Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian kau terlalu muda dan aku terlalu tua jadi masuk akal jika Kathy tinggal dan membantu lebih baik daripada menyuruh orang asing disini ya kan aku bisa membantu aku meninggikan suaraku lebih baik aku daripada dia aku tak percaya padanya nenek menggelengkan kepalanya tapi dia ibunya dia yang mengandung bayi itu ikatan mereka tidak bisa dipungkiri aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai Kathy akan membuat bayi itu sedih aku yakin itu dia akan mementingkan dirinya sendiri wajahku memerah saat aku meninggikan suara pamanku tetap diam kemudian ia hanya menghala nafas dan berjalan keluar aku berlari mengejar dan menariknya paman paman membuat pilihan sejak awal kenapa mengubahnya sekarang dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai nenekmu ada benarnya apa? suaraku memekik berhentilah membiarkan Kathy si penyihir itu memanipulasimu paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi ya Tuhanku mereka dikontrol seperti boneka ini harus dihentikan jadi ku putuskan menemui Kathy soal ini kesempatanku datang esok harinya dia membantu masak makan malam jadi aku berkata padanya aku tahu apa yang kau rencanakan kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang itulah kenapa kau memanipulasi mereka tapi kau tak bisa membohongiku dia berhenti mencacah wortel lalu memandangku apa benar begitu? masalahnya Nina aku selalu dapatkan apa yang aku mau dia menyeringai jahat lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak sudah dipastikan Kathy memang gila tapi aku tak punya bukti apapun jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu seperti yang sudah ditebak kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya ah lagi tidak bisa temukan pilku dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya kemudian saat kami semua makan malam Kathy menuju kulkas dan kejutan coba tebak apa yang dia temukan di sana iya pil milik nenek jelas Kathy sudah meletakkannya di sana kemudian dia berjalan menuju nenek mengusap bahunya dan dengan cemas berkata seharusnya saya lebih memperhatikan anda sebaiknya kita memeriksakan anda ke dokter segera umur bisa begitu kejam terhadap pikiran dan anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi setelah itu nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja terlebih lagi nenek bersikeras kalau Kathy harus pindah ke rumah untuk membantu uuhh dasar ular si Kathy sebulan kemudian bayi itu lahir seorang anak perempuan pamanku menamainya Claudia seperti ibuku kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami harapan Kathy tercapai dan baik dia maupun Robby pindah ke rumah kami suatu pagi aku turun ke bawah melihat Kathy menggendong bayi itu di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek ku bilang padanya untuk pergi dia tersenyum sinis dan berkata kau memang garis pintar Nina tapi kau bukan tandinganku aku tak akan kemana-mana ini adalah rumahku sekarang jadi biasakanlah aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku dia itu berbahaya dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau aku tak mungkin membiarkannya jadi saat Kathy sedang di kamar mandi aku mengangkat Claudia dan sebelum dapatku cegah diriku sendiri aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru sebenarnya hanya untuk sementara tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal bahwa aku adalah sepupunya bukan ibunya jadi saat Claudia mengucapkan kata-kata itu Nina kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku aku merasa sangat bersalah dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Kathy tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku sekarang aku tahu itu aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama empat tahun aku merasa tak enak membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek rasa bersalah itu menggerogotiku dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman Kathy sudah pergi dan dia tidak akan kembali lagi kau benar tentangnya tentu saja dia hanya mengincar uangku setelah kau pergi dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya tolong kembali saja padaku dan nenek kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat tapi kami tahu kau punya niat yang baik kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali air mata mengalir membasahi wajahku mereka telah berbesar hati memaafkanku kabur bukanlah jawaban meski kulakukan itu dengan niatan yang baik sudah waktunya berhenti berlari sudah waktunya untuk pulang jadi ku amati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini Claudia aku meraih tangannya apakah kau siap untuk pulang ke ayah? aku berjalan ke kantin dan menelan ludah satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna salah satu cewek paling aneh di sekolah dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya maksudku seberapa burukkah hal itu? ya kata-kata terakhir yang terkenal itu buruk aku duduk sambil tersenyum tapi dia hanya memelototiku dan bergumam lanjutkan lemparkan aku ejekan paling parahmu aku bingung dan berkata oh tidak aku aku cuma mau duduk disini dan menyapa kamu tidak apa-apa tiba-tiba Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja dan dia harus menemui terapi setiap hari kemudian dia menunjukkan kepada aku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah aku kaget kewalahan dengan TMI aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata kita perteman sekarang ya kan? aku belum pernah punya teman seumur hidupku kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita bahkan orangtuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku wow aku tidak bisa meninggalkannya sekarang aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya maksudku paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi itu akan baik-baik saja namun penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku tiga hari kemudian aku terlambat pulang dari perpustakaan jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan oh hei teman sekamar katanya sambil tersenyum lebar apa? ini gila hmm teman sekamar apa maksudmu? dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian dan karena aku punya kamar ganda dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku menurutku ini tidak terlalu buruk maksudku aku juga terkadang merasa kesepian jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam dan sejujurnya senang rasanya punya teman sekamar kami menjadi cukup dekat dan beberapa malam kemudian kami menonton film malam hari Joanna menoleh ke arahku dan berkata Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu oh tidak pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa bagaimana cewek ini mengatasinya tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata aku suka seseorang namanya Mitch ya ampun aku tahu persis siapa yang dia bicarakan Joanna, dia cowok brengsek dia benar-benar seorang buaya kamu terlalu baik untuknya setidaknya itulah yang ku bilang tapi yang ku maksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna Joanna tidak menerimanya dengan baik kamu cemburu kan aku yakin kamu juga suka padanya ya aku yang pertama kali bilang jadi dia milikku terima kasih banyak aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch aku bukan cewek seperti itu Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film untuk sesaat rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu sedikit yang aku tahu ini hanyalah permulaan seminggu kemudian aku mendapat kejutan besar Joanna dan Mitch mulai pacaran aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya aku kan sudah bilang katanya sambil tertawa wow sombong tapi oke aku turut berbahagia untuknya dia adalah wanita yang mendepati janjinya tapi aku khawatir dia akan terluka aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan pada hari valentine dia mengirim seratus balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya mungkinkah dia sudah berlebihan itu bahkan tidak romantis tapi Joanna terpesona itu menyakitkan untuk dilihat tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain aku membeku ini tidak mungkin aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch dia segera menjawab semuanya baik-baik saja kenapa? jadi aku menceritakan padanya apa yang kulihat tapi aku tidak mendapat jawaban aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu jelas sekali dia tidak mempercayaiku ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya tapi dia bangkit dan pergi membanting pintu di belakangnya segalanya menjadi canggung setelah itu dia mengabaikanku di asrama mengabaikanku di kelas dan tidak membalas SMS-ku dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku akhirnya aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya Joanna marah besar dia mulai berteriak apa masalahmu untuk pertama kalinya dalam hidupku aku bahagia dan seseorang mencintaiku dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku dan sekarang kamu ingin mengusirku bukan salahku kamu jomblo Carrie mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar seseorang akan menyukaimu kembali aku tidak percaya padanya aku ingin berteriak dia yang terburuk dan keesokan paginya keadaan menjadi lebih parah aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai ketika tiba-tiba Joanna masuk dan menangis orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan saat itulah daraku menjadi dingin dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekkan pacarnya dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami dan kemudian aku mendengar suaraku aku menoleh dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami tentu saja dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat bahkan teman-temanku pun terlihat kaget dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua tidak berguna dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong dan dia cuma sedang marah tapi semua orang menatapku dengan kaget sepertinya mereka mempercayainya aku tercengang kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku itu adalah tangkapan layar teks dariku tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster suatu kali Joanna mengirim pesan kepada aku mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri dan ada pesan dimana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna yang juga ketua kelas kami pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus dan aku berkata apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? bukan hanya selingkuh dengan pria beristri tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis menurutku dia tidak akan melakukan itu tapi tentu saja Joanna telah memotong kalimat terakhir itu dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut ngomong-ngomong aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku tapi bukan itu saja soalnya Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah sepanjang sisahar itu orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam lalu saat makan siang aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku dan kemudian cewek paling populer Amy mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini dan aku bahkan tidak pantas berada di sini aku tidak bisa menahan air mataku jadi aku bergegas kembali ke asramaku tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu satu minggu untuk keluar dari asrama aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya jadi aku menyiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya ya ampun dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku ini keterlaluan aku pergi mencari Joanna aku sangat marah dia menghancurkan hidupku ketika aku sampai di kelas aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap tanpa diedit tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris dan semua orang menghiburnya dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku cukup beraninya kamu aku berteriak kenapa kau lakukan ini padaku apa yang pernah aku lakukan padamu Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong aku kehilangan teman-temanku asramaku reputasiku dan harga diriku semua karena ular itu aku masih tidak tahu apa kesalahanku semakin aku mencoba memahaminya semakin banyak orang yang membela Joanna itu tidak ada gunanya tidak ada yang mendengarkan penjelasanku akhirnya aku mengabaikan mereka semua keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada untungnya aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikan kata-kataku mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain aku belajar untuk tidak mendengarkannya dan sekitar 4 bulan kemudian aku mendapat email dari Joanna aku terkejut dia berkata Carrie, aku minta maaf kamu benar selama ini Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu mohon maafkan aku aku mohon aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya aku akan mengaku kepada semua orang tolong ayo kita berteman lagi aku merindukanmu hah tidak mau walau dalam sejuta tahun aku langsung menghapus email itu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu selamat jalan jadi mengetahui bahwa orang tua angkatku yang luar biasa kemungkinan besar sebenarnya orang tua kandung Lisa adalah hal yang mengejutkan petunjuknya ada di sana seperti gelang bunga Lisa yang berubah menjadi kalung dan tanda lahirnya yang berbentuk berlian yang identik dengan anak kandung orang tua angkatku yang hilang tentu saja semua ini gak mungkin cuma sekedar kebetulan kembali ke panti asuhan Lisa dan aku biasa berbicara tentang keluarga asli kami yang kembali untuk kami tapi kuanggap itu ke naifan ke kanak-kanakan aku gak pernah percaya itu benar-benar bisa terjadi aku merahasiakan hal ini selama beberapa hari sementara aku menyerap semua informasi ini nasib kita semua bisa berubah karena ini aku gak bisa menghilangkan bayangan ibu yang duduk di balkon dengan sedih melihat-lihat kotak bayi tua yang dia simpan dari anaknya yang hilang dia sudah melewati bertahun-tahun hidup putrinya jadi jika Lisa benar-benar putrinya yang hilang maka aku gak ingin menjadi orang yang memisahkan mereka lebih lama lagi keesokan harinya sepulang sekolah aku mengajak Lisa ke rumah aku duduk bersama mereka dan memberitahu mereka teoriku aku menyuruh Lisa menunjukkan gelangnya dan tanda lahir berbentuk berlian di bagian atas lengan kanannya hal ini mengejutkan kedua orang tua angkatku dan Lisa tapi juga sangat masuk akal melihat Lisa di sebelah mereka membuatku menyadari kalau dia sangat mirip dengan ibu angkatku mereka melakukan tes DNA dan beberapa hari kemudian terasa menegangkan karena mereka menunggu hasilnya saat mereka memberikan hasil positif orangtuaku menangis lalu gak bisa berhenti memelukku dan Lisa gak lama setelah ini terjadi aku menyadari kalau aku belum memikirkannya dengan baik kenapa keluarga angkatku ingin mengadopsiku padahal sekarang mereka memiliki anak kandung mereka kembali apa mereka akan merasa bosan denganku dan mengusirku atau apa mereka akan melakukan pertukaran dengan keluarga angkat Lisa dan aku akan terjebak di rumah mereka yang miskin mengasuh anak laki-laki mereka orangtuaku gak akan berhenti bercerita tentang Lisa mereka terus menerus bertanya bagaimana keadaannya bla 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 mereka gak pernah bertanya tentang hari-hariku lagi sebaliknya mereka mau aku memberitahu mereka segala-galanya tentang Lisa mereka mengundang Lisa setiap saat dia sepertinya selalu ada di ruang tamuku menonton film dokumenter bersama ayah atau di dapur membantu ibu memasak suatu kali aku terlambat pulang ke rumah dan melihat Lisa tertidur di tempat tidurku ini benar-benar menggangguku karena dia gak tinggal di sini ini adalah keluarga angkatku dia sudah punya sendiri aku kembali membenci Lisa lagi seperti dulu ketika kami berada di panti asuhan bersama aku sangat baik di depannya tapi di belakangnya aku melakukan hal-hal kecil untuk mengacaukan harinya dan membuat diriku merasa lebih baik suatu kali aku menaruh PRnya di tempat sampah di lain waktu aku menyembunyikan jaketnya sehingga dia harus keluar hujan-hujanan cuma memakai kaos tipis dan aku memasukkan permain karet bekas ke dalam kotak pensilnya aku tahu hal-hal yang kulakukan ini jahat tapi aku sangat takut kehilangan keluarga ku karena Lisa yang sempurna aku cuma ingin mereka mencintaiku tapi aku selalu merasa menjadi nomor dua suatu ketika sepulang sekolah aku sedang bermain basket dengan para cowok di sekolah lalu aku melihat ibu dan ayahku datang menjemput Lisa dari sekolah mereka semua terlihat sangat bahagia tertawa saling mengobrol satu sama lain kenapa mereka malah menjemputnya dan bukan aku akulah yang benar-benar tinggal bersama mereka uh, kenapa mereka sengaja meninggalkanku aku mengingat-ingat lagi saat dipanti asuhan dan bagaimana orang tua angkat Lisa lebih memilihnya dibandingkan aku kenapa selalu dia dan bukan aku apa yang salah denganku aku merasa sangat gak dicintai tapi yang paling penting aku merasa marah aku gak tahan pulang dan menonton mereka sedang bermain keluarga bahagia jadi aku pergi dan tinggal di rumah temanku semakin aku memikirkannya semakin aku gak ingin pulang aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan masalah besar karena aku selalu menjadi kucing liar sejak aku lahir jadi aku akan baik-baik saja sendirian aku tahu aku gak bisa tinggal di rumah temanku selamanya jadi rencanaku adalah menyelinap pulang pada tengah malam dan mengambil beberapa barang sebelum aku meninggalkan kota ini untuk selamanya malam itu saat aku sampai di pagar dan hendak memanjat masuk aku melihat lampu di balkon masih menyala ibuku duduk di sana dengan segelas wine dan menangis lalu ayah datang menghibur ibu dan berkata bentar lagi dia pulang dan membawa ibu kembali ke dalam hatiku teriris saat melihatnya dan aku merasa sangat bodoh karena semua pikiran egoisku perasaan mereka pasti campur aduk karena hal terburuk yang pernah terjadi pada mereka adalah kehilangan seorang anak dan sekarang aku buat mereka ingat trauma itu karena aku kabur dari rumah mereka bahkan mengadopsi anak yang lebih tua sehingga ini gak akan terjadi dan aku pergi dan kabur seperti anak manja aku mengabaikan egoku dan masuk ke dalam rumahku dimana aku melihat ruang tamu penuh dengan dekorasi dan sepanduk yang bertuliskan terima kasih eva orang tuaku mendengar langkah kakiku jadi mereka turun tangga dan begitu mereka melihatku mereka berdua berlari ke arahku dan memelukku begitu erat lalu mereka menangis ternyata mereka menjemput Lisa dari sekolah hari itu karena mereka mau mengadakan pesta kejutan untukku sebagai ucapan terima kasih kepada aku karena menyatukan mereka tapi aku gak pernah pulang mereka takut kehilangan anak lagi dan mereka gak berpikir mereka bisa menghadapi patah hati lagi aku menangis dan memberi tahu mereka semua kecemasan dan pemikiranku tentang ditinggalkan dan diabaikan lagi karena Lisa lebih menjadi prioritas dibandingkan aku mereka berkata konyol kalian berdua adalah anak kami justru kami sekarang lebih mencintaimu karena kamu adalah malaikat yang menyatukan kembali keluarga ini jadi apa mereka menukarku dengan keluarga Lisa? eh, tidak selain itu, Lisa dan aku sama-sama akan kuliah sekarang Lisa sekarang punya dua keluarga yang penuh kasih dan kami kembali menjadi sahabat terbaik faktanya, aku gak cuma menganggapnya sebagai temanku dia juga saudara perempuanku meskipun kami masih berjuang untuk memutuskan siapa yang jadi kakak dia lebih tua dariku tiga bulan tapi aku lebih tinggi dan lebih suka menyuruh jadi aku anggap aku kakaknya aku harus menunggu beberapa saat untuk menemukan keluarga yang sempurna tapi ternyata mereka semua layak untuk ditunggu Hai lagi, Amelia disini di bagian pertama ceritaku aku mengalami pertemuan buruk dengan cowok kasar di restoran tempatku bekerja kuharap tak harus bertemu orang yang mengerikan seperti itu lagi tapi hidup tak berjalan seperti itu, ya kan? dan ironisnya aku bertemu dia sebulan kemudian dan dia menyelamatkan hidupku lalu akhirnya aku balas budi dengan mengizinkannya tinggal denganku karena dia gelandangan dan setelah berhari-hari aku muak dengan berbagai alasannya yang tak bisa dapatkan pekerjaan jadi ku bilang padanya dia bisa kerja di restoran denganku ku kenalkan dia pada manajerku dan karena dia terlihat cukup pandai dia langsung dapatkan pekerjaan itu tapi semuanya tak berjalan mulus maksudku ada apa dengan kemalasan dan kecerobohannya? dia adalah bencana berjalan dia pecahkan banyak sekali piring di beberapa shift pertamanya dia beruntung sekali jika masih dapat bayaran dan tak cuma itu dia memarahi anak yang menjatuhkan es krim ke lantai yang baru saja dia bersihkan jelas anak itu menangis yang mana membuat Jude makin marah kalian bisa bayangkan bagaimana manajer kami harus minta maaf baik pada anak itu dan ibunya dan setelahnya dia marah sekali pada Jude dan mengancam memecatnya semua di minggu pertamanya sementara keadaan di rumah pun tak lebih baik dia tak lakukan apa-apa tempatnya sangat berantakan dan pernah sekali dia kusuruh cuci baju sementara aku keluar belanja barang kebutuhan ya aku pulang ke rumah mendapati ruang cuci dipenuhi gelembung dan disanalah dia berdiri di tengah kekacauan itu dengan bingung menekan semua tombol yang ada untuk mematikannya pada dasarnya dia tuangkan seluruh isi botol deterjen ke dalamnya aku tak percaya ini dia sungguh tak berguna dan terus saja merusakkan barang-barang aku harus simpan daftar itu semua jadi saat dia terima gajinya dia bisa membayarku kembali dia itu mimpi buruk dan walau dia malas dan berantakan itu tak menghentikannya menghabiskan waktu berjam-jam menata rambutnya aku tak bercanda pada kalian aku sudah pernah melihatnya menata rambutnya selama satu setengah jam dan sumpah dia masih terlihat sama belum lagi pernah aku tak sengaja lewat melihatnya bernyanyi di kamar mandi sambil terus mengusap rambutnya dia hanya pakai handuk kecil dan kami berdua terkejut kami berteriak dan aku keluar dari sana merasa malu berkali-kali aku sudah hampir mendepaknya dia membuatku gila jujur suatu malam aku kerja lembur jadi ku minta dia menyiapkan makan malam hanya pasta sederhana maksudku sesulit apa sih iya kan? nah bagi Jude itu misi yang mustahil dia gosongkan pastanya digosongkan bagaimana bisa ada orang menggosongkan pasta mangkuk-mangkuk dan panci berserakan di mana-mana saat aku berteriak padanya dia hanya tertawa dan menyuapiku sajian mie goreng dan berkata oh ayolah Amelia aku adalah chef ini adalah seni sekarang silahkan nikmati hidangan khas miliku pasta arang berasap bisa saja ku bunuh anak ini tapi untungnya leluconya menyelamatkan dia kali ini jadi sebaiknya aku putuskan untuk mengajarinya masak dan untungnya ternyata dia cukup pandai masak dan dia menikmatinya suatu malam aku pulang dan dia membuatku kari hijau Thailand tak disangka itu tampak bagus tapi tetap saja aku grogi mencobanya tapi ya Tuhan rasanya enak dengan bangga dia bilang padaku bagaimana chef di restoran sudah memberinya resep sejak lama beserta tips memasaknya hebat dan meskipun dapurnya benar-benar kacau itu merupakan sebuah awal jadi ku putuskan dia boleh memasak sejak itu dan aku yang akan cuci piring tak lama satu bulannya sudah habis ku bilang padanya sudah waktunya untuk pindah tapi dia memohon padaku untuk membiarkannya tinggal lebih lama karena dia hampir tak menerima gaji dari restoran karena berhutang banyak akibat semua piring yang rusak aku ingin menolaknya tapi jika harus jujur dengan diri sendiri hidup seorang sendiri rasanya cukup sepi dan meski dia itu benar-benar tolol aku cukup senang ditemani olehnya ditambah dia itu chef handal aku pura-pura berpikir tentang itu sebentar lalu mengatakan oke baiklah tapi kau dapat sebulan lagi lalu kamu pindah dia sangat senang tak hentinya berterima kasih padaku sambil lari ke dapur mengatakan akan memasakkan aku makan malam spesial sebagai balasannya dengan begitu kami belajar jadi akrab satu sama lain selama kami tinggal dan bekerja bersama dan iya waktu berlalu cepat dan segera sebulan sudah terlewati dan tak satu pun dari kami bahkan membahasnya jadi dia terus saja tinggal kemudian suatu hari saat aku dan Judd bekerja sekelompok cewek-cewek angkuh masuk salah satu dari mereka berkata guys lihat bukankah itu pangeran Judd kita kenapa dia kerja disini seperti pecundang lalu mereka semua tertawa ini membuatku marah dan aku hendak menghampiri dan katakan sesuatu saat ku sadari cewek yang bicara itu mantan Judd aku tahu Judd mendengarnya dan ku kira dia akan kesal tapi dia hanya mengacuhkannya dan terus bekerja tapi cewek-cewek itu terus saja tertawa dan itu sungguh menjengkelkan aku kesana mengambil pesanan mereka tapi mantan Judd menolak kulayani dia terus minta Judd mengambil pesanan mereka dan saat ku bilang dia sibuk dia minta bertemu manajer kami akhirnya dia pergi melayani mereka tapi mantannya terus mempermalukannya dia bahkan jatuhkan air ke lantai supaya dia harus datang dan membersihkannya ku tawarkan untuk melakukan itu untuknya tapi dia tak memperbolehkan kemudian keadaan jadi makin buruk saat mereka pergi cewek itu jatuhkan uang tip 10 dolar ke lantai aku geram dasar anak manja ku kira Judd akan membiarkannya tapi dengan tenang dia duduk dan mengambilnya sementara kelompok cewek-cewek itu semua tertawa sambil berjalan keluar restoran ku berlari mendekat untuk menenangkan Judd tapi dia hanya tersenyum dan berkata hei aku dapat 10 dolar kamu mau makan malam apa ku traktir lalu dia kembali bekerja tapi tiap kali aku memandangnya bisa kulihat dia terluka aku sangat ingin memaki mantannya betapa kasarnya orang itu kemudian malam itu saat makan kami bicarakan semua yang terjadi hari itu ku bilang padanya dia tak perlu sedih soal mantannya karena dia itu kasar dan tak pantas baginya sedari awal tapi kemudian dia hanya tertawa dan bilang kalau bukan cewek matri itu yang mengganggunya tapi sebenarnya karena hal itu mengingatkannya akan perilakunya dulu dan cara dia dulu memperlakukan orang termasuk aku di hari pertama kami bertemu kemudian dia menghala nafas dan berkata ku kira jika aku dulu orang yang lebih baik anak yang berbakti maka orangtuaku tak akan mendepaku tanpa belas kasihan meski aku bukan anak mereka sebenarnya tiba-tiba aku merasa iba padanya tapi aku tak tahu harus berkata apa untuk membuatnya lebih baik tapi sejujurnya mengingat seperti apa dia dulu saat kami bertemu dibandingkan sekarang dia sungguh seperti orang yang berbeda dia sudah bekerja dengan baik di tempat kerja dan semua kolega kami menyayanginya suatu hari seorang anak menjatuhkan es krimnya dan aku menatap kaget menunggu jut marah tapi dia malah mendekati anak itu dan menanyakan apa dia baik-baik saja dan jika dia mau es krim lagi aku tak percaya ini dia bersikap sangat manis padanya aku tak bisa berhenti tersenyum padanya dia benar-benar sudah berubah dan meski sulit bagiku mengakuinya dia itu cowok yang sangat tampan jadi wajar dia dapat banyak perhatian nyatanya banyak cewek yang datang ke restoran kami hanya untuk dilayani olehnya mereka bahkan terang-terangan menggodanya dan jelas dia menikmatinya aku hanya memutar mata berharap tak melihat itu ada cewek yang datang ke restoran hampir tiap hari dia sangat cantik dan jelas berusaha dapatkan perhatiannya kulihat di pergantian shift jude balik menggodanya betapa menjengkelkan kurasa dia belum begitu berubah kalau begitu lalu suatu hari kulihat cewek itu memberinya secari kertas saat kembali ke konter dia tersenyum lebar dan berkata padaku sepertinya aku akan kencan malam ini aku sangat kesal dan berkata tak boleh menggoda pelanggan akan kuadukan ke manajer kita lalu aku cepat pergi sore itu dia pulang terlebih dulu tanpa memberitahuku dan saat aku sampai di rumah dari tempat kerja kulihat dia berdandan rapi untuk kencannya yang membuatku merasa kesal tanpa alasan dia bersiul dan terdengar sangat senang kemudian saat berjalan keluar pintu dia berkata jangan menungguku mungkin bisa sampai larut malam ah dia membuatku gila ku bilang padanya dia harus sampai rumah jam 10 kalau tidak aku akan menguncinya di luar dia tertawa dan berkata apa kau bercanda kau memberiku jam malam ya ampun Amelia kalau tak mengenalmu dengan baik sudah kuanggap kau ini cemburu atau semacamnya ih aku tak cemburu dan ku katakan itu padanya dia pikir dia siapa seolah-olah aku bakal cemburu pada cewek itu tak mungkin akan tetapi aku tak bisa tidur malam itu aku terus mebalak-balikan badan dan memikirkan Jude dan cewek cantik itu akhirnya aku bangkit dan memutuskan jalan-jalan mungkin aku hanya perlu udara segar tapi saat aku jalan di taman ada dia di sana tapi cewek itu tak terlihat dimanapun sebaliknya dia sedang duduk di kursi taman dikelilingi kucing liar aku berjalan ke arahnya dan dia terkejut melihatku sebagaimana aku melihatnya aku bertanya kenapa dia tak keluar dengan teman kencanya yang cantik dan dia bilang oh kencanya berjalan lancar tapi kuputuskan untuk tidur di taman karena aku melewatkan jam malamu itu membuatku merasa sangat bersalah aku hendak membuat pembelaan tapi kemudian dia berkedip dan berkata cuma bercanda sebenarnya kencanya membosankan aku memang datang ke bar dan nongkrong sebentar dengannya tapi anehnya aku merasa tempatku tak di sana jadi ku cari alasan untuk pergi tapi aku tak mau pulang terlalu awal jaga-jaga kau akan tertawa di hadapanku jadi disinilah aku aku tak tahu aku rasa aku sudah lelah berkencan dan semacamnya tunggu apa aku salah dengar playboy kita memilih untuk bermain dengan kucing liar dibanding dengan cewek cantik di bar mahal apa kamu benar-benar jud? aku mengusap-usap kepalanya sambil menggodanya tak dapat dipungkiri sebenarnya aku merasa sangat lega mendengar kencanya tak berjalan lancar dan bahwa tak ada yang terjadi antara dia dan cewek itu bahkan anehnya aku merasa senang tapi apa artinya itu? apa kalian bertanya-tanya apa Jud akhirnya benar-benar pindah? nantikan bagian akhir dari ceritaku kalian pasti tak ingin melewatkannya Hai yang di sana ini Adeline aku tahu di usia 19 mungkin aku terbilang muda tapi aku paham bagaimana kejamnya dunia keluargaku dulunya kaya raya oleh karenanya aku tinggal di rumah megah masuk ke sekolah terbaik dan pergi liburan yang mewah yang gak kusadari adalah ayah menyimpan sebuah rahasia besar perusahaannya telah bangkrut sebagai pria yang angku alih-alih memberitahu keadaannya sebenarnya kepada ibu dan aku dia membiarkan hal mengalahkannya saat aku 10 tahun ia bunuh diri dan meninggalkan ibu dan aku dengan beban kesedihan dan penyesalan untuk dihadapi serta rumah yang gak lagi mampu kami tanggung karena itu kami keluar dari istana kami untuk tinggal bersama nenekku di sebuah kota kecil aku hanya selalu mengira bahwa setelah lulus SMA aku akan kuliah ambisiku adalah untuk belajar keuangan yang sekarang ini tampaknya lebih penting karena ini berarti di masa depan aku bisa membangun kembali kerajaan ayah dan membuatnya bangga aku sudah gak dapat uang saku lagi jadi aku bergantung pada pekerjaan paru waktuku di restoran untuk bertahan hidup aku ini cukup pintar jadi di awal-awal semester perkuliahan aku bisa dapatkan beasiswa yang jadi sumber pendapatan utamaku sayangnya semester ini hanya ada satu beasiswa penuh yang tersedia masalahnya sepintar-pintarnya aku ada satu cowok di jurusanku bernama rian yang bahkan jauh lebih pintar di ujian-ujian sebelumnya meski aku kerja keras siang malam dan minum banyak kopi agar tetap terjaga aku selalu saja selangkah di belakangnya sangat menjengkelkan karena aku tahu dia itu anak orang kaya jadi dia bahkan gak butuh beasiswa dia juga berwajah tampan dan banyak cewek mabuk kepayang karenanya sebutkan apa aja dia jago mulai dari tugas kuliah sampai urusan cewek duh dia ini orang yang paling nyebelin ku rasa semua keluh kesaku soal rian membuat teman sekamarku bela jadi gila karena dia menyuruhku menutup mulut dan bahwa aku ini perlu menggunakan asetku untuk mengalahkan rian ku pikir-pikir idenya itu masuk akal rian selalu saja lebih pintar dariku jadi kalau aku gak bisa mengalahkannya maka aku hanya perlu untuk mengalihkan perhatiannya supaya dia gagal dalam tes aku tahu ini terlihat jahat tapi dia gak butuh beasiswa itu ya kan bela mengizinkanku meminjam beberapa bajunya yang cantik mengajariku menata rambut dan memakai makeup aku segera berubah dari Cinderella menjadi seorang putri sekarang yang harus kulakukan adalah mendekati rian dan menjalankan rencana sukses beasiswaku selesai kelas aku dan bela sengaja mengikuti rian saat aku berjalan melaluinya bela melompat keluar dan menyenggolku membuatku terjatuh ke arahnya dan menjatuhkan buku-bukuku dia langsung segera memungutinya dan memberikannya kepadaku saat aku berterima kasih padanya aku pura-pura gak sengaja memegang tangannya mata kami bertemu dan dia tersenyum padaku benar-benar sukses besoknya sepulang kuliah aku bergegas pergi kerja beberapa hari lalu karena aku asik belajar aku lupa dengan jadwal kerjaku jadi saat aku sampai restoran bosku memarahiku dan dia bilang akan mengurangi gajiku bulan ini aku memandangnya dengan mata menyesal lalu tiba-tiba aku merasa seperti ada orang lain yang menatapku aku melirik ke arah konter pesanan dan melihat rian sungguh memalukan dipotong gaji adalah sebuah bencana jadi aku gak punya pilihan selain mencari kerjaan paru waktu lain untuk dilakukan di samping itu aku perlu temukan hal yang bisa ku sesuaikan dengan kegiatan belajarku jadi aku butuh waktu yang fleksibel dan shift yang lebih pendek muncul ide aku bisa mengajar piano aku sudah main piano sejak kecil dan aku tahu aku mahir aku mendesain brosur menyebutkan guru lespianorama datang ke rumah dan senangnya aku menerima panggilan telepon keesokannya aku datang ke alamat itu dan yang mengejutkan aku berada di depan sebuah rumah megah apa aku menemukan alamat yang benar kebingungan ku ambil hp ku dan menelpon nomor yang menghubungiku sebelumnya aku sangat terkejut saat orang yang membuka pintu gerbang itu adalah rian aku berseru keras rian itu kamu kamu membayarku untuk lespiano sembari menatapnya iya dia tersenyum begini hmmm aku minta maaf soal cara bosmu di restoran itu memperlakukanmu dan hmmm aku punya piano disini jadi ku rasa sekarang waktu yang tepat untuk belajar sejak itu aku mengajari rian main piano ternyata dia ini berbakat tipikalnya memangnya ada hal yang cowok ini gak kuasai oke aku jadi tahu ternyata rian ini gak sebrengsek yang ku kira dia ini sebenarnya baik dan juga lucu kami sama-sama suka konser musik dan kami berdua ingin memiliki perusahaan suatu hari nanti suatu ketika ku raih tangannya untuk menggerakkan jemarinya di atas tuts ketika perasaan yang aneh ini menghampiriku kemudian di lain waktu saat aku memujinya atas karya musiknya yang sangat baik dia berkata ini berkat guruku yang cantik dan luar biasa aku tersipu dan segera berpaling darinya dugaanku dia juga merasakannya karena kami jadi tersipu dan situasinya jadi sangat canggung bisa dikatakan bahwa ikatan diantara kami tumbuh kuat tapi aku harus menjaga semuanya tetap profesional karena ada besiswa yang harus kupikirkan jadi pada akhir pelajaran piano saat dia mengajakku kencan aku segera menolak ku bilang padanya aku harus belajar dia bertanya kenapa aku harus belajar sangat giat padahal aku sudah paham dengan baik memanfaatkan peluang ku ceritakan padanya jika aku gak dapat besiswa di semester depan maka aku gak punya pilihan selain berhenti kuliah karena aku gak mampu membayarnya mendengar itu rian bilang padaku gak perlu mengkhawatirkannya karena dia akan sengaja membuat tugasnya lebih jelek jadi selama kulakukannya terbaik maka besiswa itu akan jadi milikku aku merasa malu dan sedikit canggung tapi kupeluk dia dan berterima kasih tapi sesuatu terjadi di hari sebelum ujian yang membuatku berubah pikiran kami ada les piano hari itu jadi saat aku sedang menuju ke ruangan tempat les aku dengar ada suara dari ruang kerja ayahnya lalu aku mendengar suara yang keras mengatakan ini sudah saatnya kamu perhatikan betul Vincent dan berusaha lebih supaya bisa seperti dia aku gak mau hidup punya anak laki-laki yang mengecewakan semua kesalahan yang terjadi saat rian les menjadi jelas bahwa rian punya sesuatu yang dipikirkannya apakah itu karena percakapan tadi dengan ayahnya akhirnya dengan malu-malu aku tanya rian siapa itu Vincent maaf aku menanyakan ini karena aku gak sengaja dengar percakapanmu dengan ayahmu dan bisa kulihat kamu jadi teralihkan dia bilang padaku kalau Vincent itu kakak tirinya dan merupakan putra ayahnya dari istri pertamanya Vincent sangat pintar dan sekarang membantu ayah mereka mengurus kantor cabang luar negeri rian selalu merasa gak berarti jika dibandingkan dengannya dan tahu seberapa besar ayahnya ingin dia bisa secemerlang kakak tirinya supaya rian nanti bisa membantunya mengurus perusahaan rian cerita padaku bagaimana sejak kecil dia gak pernah unggul dari Vincent jadi dia gak mau jadi lebih rendah dibandingkan kakaknya jadi walaupun dia gak perlu beasiswanya dia selalu berusaha menjadi yang terbaik malam itu aku memikirkan semuanya dan menyadari bahwa aku gak hanya merasa kasihan terhadap rian tapi juga punya perasaan yang dalam terhadapnya aku curhat ke bela dan memberitahunya kalau aku ingin mengakui semuanya ke rian aku ingin dia meraih beasiswa itu dengan kemampuan aslinya dia layak mendapat posisi teratas dan membuat ayahnya bangga padanya lagi pula apa aku sungguh ingin menang dengan otomatis melakukan ini tidaklah terpuji saat bela dan aku ngobrol teman serumah kami yang mudi bernama didi berteriak ke arah kami bisa gak kalian diam dan biarkan aku tidur esok paginya aku berangkat ke kampus lebih awal dan menunggu rian di gerbang kampus melihatnya ku lambaikan tanganku dengan rian tapi dia mengacuhkanku dan berjalan menjauh aku meneriakinya rian kau harus lakukan yang terbaik hari ini dengan semua kemampuanmu saat itulah dia berhenti berjalan dan berbalik melihatku dengan mata dingin dan berkata ya tentu saja didi mengirimiku pesan kemarin malam dan memberitahuku semua tentang upaya rencana sabotasemu tercengang aku kehilangan kemampuan berbicara melainkan melihatnya dengan mata memelas saat aku terbata-bata berucap aku, aku jadi kalau kau ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya tetap ikuti karena ceritaku berikutnya akan segera tayang apakah kalian percaya takdir? ya, aku tak percaya aku seorang mahasiswa yang mempelajari keuangan dan perbankan jadi, ya, angka adalah kealihanku oleh karena itu, aku adalah seorang pemikir yang logis apalah itu horoscope dan pertemuan takdir tapi, kemudian aku bertemu seseorang ngomong-ngomong aku Kai izinkan aku menceritakan kisahku semua dimulai pada suatu malam saat belajar aku sangat ingin beberapa citos jadi aku keluar untuk membelinya saat itulah aku melihat seorang cewek meneriaki dua cowok bertubuh besar di taman hei kaki besar, jangan bawa sampah sembarangan ambil sekarang atau aku akan memberimu pelajaran yang bagus ya ampun, apakah cewek ini mau mati? dan apakah dia mabuk? lalu mereka mendekatinya dan salah satu dari mereka bahkan mengangkat tangan seolah hendak memukulnya tetapi dia dengan cepat mendorong tangannya yang membuat mereka semakin marah sobat, aku tak ingin terlibat jadi, aku pura-pura tidak melihat mereka dan pergi namun, ketika aku baru beberapa langkah aku mendengar teriakan lalu orang itu berkata astaga, menjijikan aku bisa saja terus berjalan tapi tidak rasa penasaran ku muasaiku jadi aku berbalik dan aku melihat seorang cowok berlumuran muntahan cewek itu menunjuk ke arahku dan berkata sayang, ternyata kamu disana lalu dia pingsan ha? aku tidak mengenalnya aku menetap mereka tampak bingung ketika cowok itu berteriak kenapa kamu masih disana? cepat bawa pulang pacar gilamu jika kamu tidak ingin mencicipi tinjuku aku sangat takut dan aku bergegas membawa cewek itu pergi aku tidak tahu siapa dia atau di mana dia tinggal hmmm ini sangat-sangat gila aku menempatkannya di bangku terdekat dan mencari orang-orang itu untungnya mereka sudah pergi aku tidak tahu harus berbuat apa jadi aku meninggalkannya disana dan pergi kemudian aku merasa tidak enak apakah aku tidak berperasaan? bagaimana jika terjadi apa-apa dengannya? jadi, aku kembali dan mengendong cewek itu kembali ke rumahku astaga, dia jauh lebih berat dari yang kubayangkan begitu aku menjatuhkannya ke sofa telponnya berdering halo? lalu orang di telpon itu bertanya siapa kamu? dimana temanku? aku ingin mengatakan alamatku dan memberitahunya untuk menjemput temannya tapi dia sudah menutup telpon mengapa dia begitu kasar? punggungku hampir patah saat membawa temannya menyebalkan sekali malam ini terlalu dramatis bagiku dan yang lebih buruk lagi aku masih belum punya citos aku memutuskan mandi lalu tidur begitu aku keluar dari kamar mandi bel pintu berbunyi aku kira pasti teman cewek itu lalu aku membuka pintu kemudian polisi mendorongku ke dinding dan memborgolku sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi mereka mengatakan bahwa saya telah melakukan penculikan dan penyerangan lalu aku dibawa ke kantor polisi apa? aku mau menjelaskannya tetapi mereka tidak mau mendengarku malam itu ketika aku duduk di sel yang dingin dan tidak menarik aku mendapati diriku menyesali kebaikanku aku tidak bisa tidur aku hanya berharap keesokan paginya segera datang agar cewek itu tahu tentang tuduhan pasu ini tapi sebelum aku melakukan itu polisi sudah melepaskanku cewek itu sudah sadar dan mengatakan semua itu hanya kesalahpahaman untungnya dia masih ingat sedikit atau beberapa hal yang lain aku tidak berani membayangkannya lagi aku bersumpah tidak akan pernah lagi terlibat dengan siapapun yang membutuhkan bantuan tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman beberapa hari kemudian saat aku sedang menonton TV ada yang mengetuk pintuku kalian tidak akan mempercayainya itu adalah si cewek pemabuk aku curiga dengannya apa yang kamu lakukan disini? dia tidak berkata apa-apa malah dia dengan dingin menyelinap melewatiku dan memasuki rumahku ha? apa yang dia mainkan? lalu dia bertanya padaku tentang malam itu setelah kuceritakan semua yang terjadi dia tertawa oke, aku percaya padamu kalau tidak, kamu pasti tahu dia mengepalkan tangannya di depanku aku terkejut dan hampir terjatuh dari kursiku dia tertawa sekarang aku lapar buatkan makanan untuk tamumu ada apa dengan cewek ini? dia begitu lugas dan berani aku melirik ke arahnya dan mengatakan tidak namun dia melanjutkan jika tidak, aku akan melapor ke polisi dan mengubah kesaksianku kemudian dia mau pergi jadi aku langsung berkata oke, oke, baiklah lalu dengan enggan mencari makanan di lemariku ah, percayalah pada spaghetti kamu tidak pernah mengecewakanku jadi aku menyiapkan makanan untuk kami berdua saat dia sedang makan dia berkata aku Nora jurusan penulis skenario terbaik di negara ini dia mengedipkan mata dia berterima kasih pada makanannya lalu pergi pasti itu saja sekarang tidak ternyata ini hanyalah permulaan besokan paginya dia mengirimku pesan jemput aku ke kampus secepatnya kalau tidak aku akan menelpon polisi apakah dia serius? kemudian dia mengirimku alamatnya dan menyuruhku bergegas pergi aku bergegas ke sana dan dia masuk ke mobilku dan berkata kamu terlambat dan itulah bagaimana aku menjadi pelayan cewek bernama Nora ini telpon dan pesannya bisa datang kapan saja dan dia selalu memaksaku melakukan sesuatu untuknya saat aku sedang berdam di bak mandi dia mengirim pesan dan memintaku membawakannya coklat di lain waktu dia menelponku pada jam 2 pagi dan mengatakan bahwa dia bosan sehingga aku harus datang dan bermain video game dengannya aku juga menjadi sopir pribadi yang tidak dibayar setiap hari dari rumah ke kampus dan kembali lagi dan tidak dapat dihindari aku pernah ketiduran sekali jadi Nora membombardir ponselku dengan banyak SMS dan telpon aku menjawab dengan gerogi dan dia menggunakan ancaman lagi untuk memaksaku tiba di sana dalam 15 menit sungguh benar-benar merepotkan di lain waktu aku baru saja keluar rumah untuk pergi jang jalan bersama teman-temanku ketika Nora muncul dan memaksaku untuk mengajaknya ke bioskop jadi aku harus membatalkan janji dengan temanku dan menonton film yang tidak menyenangkan bersamanya cewek yang merepotkan seiring berjalannya waktu aku mulai menganggap Nora tidak terlalu menjebalkan dan sebaliknya aku tersenyum ketika dia mengirim pesan atau menelponku pada hari-hari ketika dia tidak mengganggu ku suasana hatiku sepertinya menurun apakah aku gila maksudku dia manis sangat spontan dan tidak ada orang lain yang seperti dia tapi tiba-tiba pesan dan telpon tidak pernah datang lagi apakah dia tidak ingin aku ada lagi aku merindukan Nora berkali-kali aku harus menahan diri untuk tidak menelponnya seharusnya aku senang karena aku berada di luar kendali Nora lalu suatu hari tiba-tiba ponselku berbunyi ternyata Nora datanglah ke starbuck di vincent street cepat kamu punya waktu 5 menit astaga nada merintah itu lagi tetap saja aku langsung menuncurkan amat itu sesampainya disana aku melihat Nora bersama seorang cowok dan cewek aku menghampiri mereka dan duduk saja Nora memegang lenganku sayang kenapa kamu terlambat aku menatapnya dengan heran dia tersenyum dan menoleh ke temannya ini Kai pacarku apa? apa aku salah? apa dia baru saja bilang aku pacarnya? Kai ini mantan sahabatku Kim dan pacarnya Greg yang juga mantanku canggung kan? tapi aku memilikimu sekarang sehingga kita semua bisa menjadi teman membaca situasinya aku menyadari kalau aku harus menerimanya jadi aku memelai rambutnya dan berkata ya pujaan hatiku apapun yang kamu mau kalimat murahanku sepertinya berhasil keduanya tanpa kesalah lalu pergi jadi aku menoleh ke arah Nora dan tergagap apa kamu baru saja mengatakan aku pacarmu? ya tidak apa-apa kan? kalau kamu tidak menyukainya lupakan saja kemudian dia hendak pergi aku menarik tangannya dan berkata ya tentu saja kedengarannya bagus jadi begitulah cara kami menjadi pasangan resmi kami berkencan beberapa kali dan dia adalah orang yang selalu menuntut bukan karena aku menginginkannya dengan cara lain lalu suatu kali setelah sebulan berpacaran Rena menyeretku ke danau angsa di taman terdekat dia menatapku lama sekali dan kemudian berkata Kai aku akan belajar di luar negeri selama setahun aku berangkat besok aku melihatnya dengan heran kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal dia melanjutkan aku rasa aku tidak mau membuatmu sedih dan aku tidak tahu apakah perasaanmu cukup besar jadi tuliskan perasaanmu padaku dan berikan padaku besok malam itu aku dengan hati-hati menuliskan perasaanku kepadanya aku masih berharap satu tahun cinta jarak jauh ini cepat berakhir keesokan harinya aku mengantarnya ke bandara dan menyerahkan suratku kepadanya yang mengagetkanku Nora juga memberiku surat aku boleh membacanya saat aku sampai di rumah tentu saja aku menurutinya lalu membacanya begitu aku melewati pintu rumahku dan wah aku tidak menyangka di dalamnya Nora mengaku selama ini hanya memanfaatkanku untuk membalas dendam pada mantannya dan melupakannya malam itu saat kami bertemu dia baru tahu tentang dia dan Kim tapi sekarang dia menyesali perlakuannya padaku dan dia menulis jika takdir menginginkan kita bersama maka kita akan bertemu suatu hari nanti apa? aku sangat kaget jadi aku menelponnya untuk memberitahu dia bahwa dia tidak perlu merasa bersalah aku terus menelponnya tetapi tidak berhasil aku juga menelpon temannya tapi tidak ada yang tahu dia menghilang dari semua media sosial dan begitu saja dia menghilang dari hidupku aku sangat merindukan Nora dan berharap takdir akan mempertemukanku dengannya suatu hari nanti saat aku sedang menonton di youtube web drama berjudul takdirku milikmu ini menarik perhatianku penasaran aku memutuskan untuk meriksanya dan aku menyaksikan dengan mata terbelalak saat ceritaku dengan Nora diputar di depanku melalui setiap episode ini pasti ditulis oleh Nora tapi bagaimana dia akan mengakhirinya itu berhenti di bagian dimana cewek itu pergi dan memutuskan semua kontrak dengan cowok itu pengumuman muncul di layar episode final diluncurkan pada jam 9 malam ini aku dengan rasa cemas menyaksikan detik demi detik berlalu selama episode terakhir kedua karakter tersebut bertemu di danau angsa aku punya firasat jadi tanpa penundaan sedetik pun aku segera berlari menuju danau angsa di taman terdekat hatiku berdebar saat melihat seorang cewek berdiri di sana itu adalah Nora sobat aku berlari begitu cepat dan memeluknya dia balas memelukku lalu berkata aku sedikit gugup kamu tidak mau menonton filmnya lalu dia menyeringai tapi itu tidak masalah aku bisa saja mengirimmu pesan datanglah ke danau angsa sekarang dan kamu akan datangkan lalu kami berdua tertawa dan terus berperlukan begini takdir mempertemukanku dengan Nora lalu orang yang skeptis terhadap logika ini kini sangat percaya pada takdir bagaimana dengan kalian apakah kalian sudah menemukan takdir kalian aku ini dari dulu tipe anak pemalu aku gak punya banyak teman dan saat ibuku menikah lagi dan kami pindah ke kota lain aku harus masuk ke sekolah baru gak ada yang bicara padaku di minggu pertama dan ini membuatku merasa sedih dan lebih parahnya lagi suami baru ibuku adalah orang yang brengsek aku terpaksa menderita atas perbudakan dan cemoohan dan terkadang dia bahkan sengaja menyentuhku jadi aku mengalami kesulitan baik di sekolah dan di rumah aku seorang vegetarian sepanjang hidupku dan ibu selalu menyiapkan bekal makan siangku ibu juga seorang vegetarian tapi saat dia sedang dalam perjalanan bisnis ayah diri baru ku menawarkan untuk membuatkan makan siang ini aneh sekali tapi aku tetap membawa kotak bekal yang telah disiapkannya untukku dan berangkat sekolah tapi saat ku buka kotak bekalku aku hampir saja muntah di dalamnya terdapat ayam mentah dengan catatan bertuliskan ini sudah saatnya kau tambahkan daging pada tulang belulang itu aku sangat kaget aku berlari sambil menangis saat ini aku cuma perlu cari angin untuk menenangkan diri lalu tiba di lapangan olahraga di mana aku ketemu Josh dari kelas matematikaku dia bisa lihat aku sedang dongkol dan nanya aku ada masalah apa aku ceritakan pada Josh semua tentang ayah diriku bagaimana dia menggodaku bahkan di depan ibuku dan bagaimana dia memberiku ayam mentah untuk makan siang terus Josh jadi marah sekali dia bilang kok bisa ya semua orang tua itu kejam sekali dan gak mungkin aku bisa pulang dan tinggal satu atap dengan pria macam itu lalu dia melihatku dan berkata mau kebur saja belum sempat ku jawab dia sudah meraih tanganku dan kami berdua berlari ke mobilnya kami masuk lalu dia berkendara pergi dia menyuruhku tenang dan bilang ini bakalan seru dan aku sungguh percaya padanya kemudian setelah 10 menit di jalan aku sadar aku gak bawa tasku jadi aku bahkan gak bisa nelpon ibuku Josh cuma ketawa dan bilang lagian siapa sih yang butuh telpon lalu membuang miliknya keluar jendela lalu dia bilang ke aku mobil itu mobil ibunya dan dia bawa tadi pagi meskipun tanpa izin oke kami bakal dapat masalah besar sekarang aku bertanya padanya apa dia punya rencana kemana kami akan pergi dan dia tertawa lagi dan berkata kami ini sedang kabur dan itu seharusnya spontan saja aku gak percaya ini aku mulai meneriakinya kalau dia itu sangat gak bertanggung jawab dan aku menyuruhnya berhenti tapi dia gak mau jadi kemudian aku berusaha meraih kemudinya dan tiba-tiba mobilnya melaju lurus ke arah pohon kami menabrak dan itu semua salahku anehnya Josh bahkan gak marah dia bilang dia gak peduli karena itu mobil ibunya dan beliau sudah membuatnya kesal akhir-akhir ini jadi itu pantas diterimanya ya ampun tapi sekarang gimana kami ini entah ada dimana dan gak satu pun dari kami yang punya uang dompetku ada di saku tapi yang kupunya cuma uang receh kembalian aku bahkan gak mau bicara dengan Josh dia ini bodoh sekali bikin aku kabur bersamanya dan aku juga sangat malu soal mobilnya kami mulai berjalan dan akhirnya kami melihat ada rumah di kejauhan lalu kami lari kesana berharap kami bisa menemukan seseorang untuk membantu kami sudah mulai gelap saat akhirnya kami sampai di pintu depan rumah itu dan tampak jelas gak ada seorang pun di dalamnya aku hampir saja akan menangis dan kemudian aku dengar bunyi pecah Josh baru saja melempar batu ke jendela dan memanjat melewatinya aku mulai meneriakinya tapi dia malah nyuruh aku ikut masuk ke dalam aku terus bertanya bagaimana kalau pemilik rumah datang tapi dia bilang tempat ini terlihat terbengkalai dan dia benar memang iya rumahnya sangat kotor dan baunya aneh seperti kapur barus aku merasa cukup elah jadi aku rebahan di sofa aku coba untuk tidur tapi dia menyalakan musik dan mulai menari-nari aku perhatikan dia dan setelah beberapa lagu aku jadi tertawa dia ini benar-benar konyol kami memasang musiknya cukup keras jadi kami awalnya nggak dengar tapi saat musik berganti kami mulai panik ada orang yang masuk ke rumah aku mendengar mobilnya berhenti kemudian diikuti derap langkah dan tanpa pikir panjang kami memanjat keluar jendela dan langsung lari kami bahkan nggak lihat siapa yang tinggal di sana kami akhirnya tidur di ladang dan rasanya dingin sekali aku menengok ke Josh dan memberitahunya aku kedinginan dan dia berbaring di sebelahku dan memeluku di pagi harinya saat kami terbangun kami masih berpelukan dan itulah saat aku sadar betapa aku menyukainya dalam waktu 24 jam dia telah berubah dari orang asing menjadi orang yang benar-benar bisa kusayangi tapi aku sangat lapar jadi kami melintasi ladang ke kota selanjutnya untuk beli sarapan aku rabah dompetku dan menyadari ternyata tidak ada lalu aku ingat aku meninggalkannya di sofa rumah yang baru kami masuki tadi ya ampun tidak aku bilang ke Josh dan dia juga mulai kebingungan tapi dia bilang kami nggak bisa kembali itu terlalu beresiko di sepanjang pagi itu kami berjalan dan terus berjalan dan entah bagaimana kami akhirnya berjalan mengitari lingkaran besar yang membawa kami kembali ke tempat mobil tadi rusak di satu sisi aku ini kelaparan dan murung tapi di sisi lain aku bersama Josh dan dia terus menghiburku seharian dengan leluconnya dan senyum nakalnya tapi saat kami sampai di mobil polisi sedang menunggu kami Josh mencoba lari dan aku hanya teriak maaf pada polisi itu lalu menangis aku cerita ke mereka kami nggak bermaksud melarikan diri dan polisi itu terlihat sangat bingung dan bilang sebenarnya mereka mencari kami karena mereka menemukan dompetku aku langsung merasa mual itu berarti mereka tahu kami telah menerobos masuk ke rumah tadi tapi bukan itu bagian terburuknya wanita pemilik rumah yang telah kami masuki tadi telah ditemukan tewas pagi ini dan mereka mengira kami yang telah membunuhnya aku nggak percaya ini 24 jam berikutnya sungguh mengerikan aku dan Josh dibawa ke kantor polisi dan dicecar pertanyaan tanpa henti dan kulihat seluruh hidupku berkelebat di depanku dalam sel penjara yang sempit namun kemudian ada telpon masuk ternyata wanita itu mengalami serangan jantung jadi kami lolos dari jaratan sayangnya nggak sesederhana itu ibu kami datang menjemput dan kami berdua dijatuhi hukuman tiga bulan dalam tahanan remaja karena merusak dan memasuki rumah wanita itu kami berdua sudah keluar sekarang tapi Josh nggak diizinkan menemuiku ibunya memindahkannya ke sekolah lain dan hal itu menyiksaku yang ku inginkan hanyalah menemui Josh sehingga kami dapat bersama apa sebaiknya aku kabur lagi dan berusaha mencarinya hei aku Sarah dan aku sudah naksir Brian dari dulu dia cowok paling ganteng di sekolahku setiap kali aku melihatnya hatiku berdebar dia sangat menarik masalahnya kegantengan Brian jadi rebutan para cewek jadi tentu saja dia pacarannya dengan cewek paling cantik di kelas 2 Ellie Ellie salah satu cewek bermuka 2 yang menyebalkan dia sangat manis di hadapanmu namun dia suka menyebarkan gosip jahat tentang cewek-cewek lain di belakang mereka ini nggak adil ya, oke aku nggak punya rambut halus dan kulit sempurna seperti Ellie tapi aku jauh lebih baik darinya masalahnya adalah mau seberapa tebal makeupku betapa imut bajuku atau berapa kali aku secara nggak sengaja sengaja menabrak Brian di lorong kelas aku nggak pernah mencuri perhatiannya aku benci melihat Ellie di samping Brian itu sangat menyebalkan banyak hal berubah saat aku terjebak menjadi satu kelompok dengan cowok bernama Ray ini Ray pendiam dan tipe cowok kutubuku tapi anehnya dia adalah sahabat Brian sejak kelas 7 oke jadi nggak semuanya buruk Ray sebenarnya cowok yang sangat manis sayangnya dia bukan Brian pertemuan kelompok pertama kami diadakan di kedai kopi sudut sekolah saat aku sampai dia sudah memesankanku skinny latte minuman kesukaanku lalu saat aku kaget dia cuma tersipu dan mengumamkan sesuatu tentang bagaimana dia melihatku memesannya sebelumnya kami habiskan satu jam berikutnya mengerjakan proyek kami lalu dia membelikanku latte dan kue lagi oke ternyata Ray lumayan lucu kami mengobrol dengan lancar dan berada di dekatnya membuatku merasa sedikit lebih dekat dengan Brian ya dia kan sahabatnya saat kami berkemas untuk meninggalkan Ray telepon bergering dan aku melihat nama Ellie muncul di layar dia mengangkat telepon sambil malu-malu Ellie langsung membentaknya dengan nada yang tinggi ya ampun cewek itu sangat menyebalkan setelah dia menutup telepon dia bilang dia sedang mengatur pesta ulang tahun kejutan untuk Brian bersama Ellie dan Ellie selalu menyuruhnya melakukan banyak hal sekarang dia harus pergi dan mengambil banyak dekorasi dari toko pesta ini kedengarannya luar biasa ini kesempatanku untuk mengenal Brian lebih dalam sekarang aku harus bisa mendapatkan undangannya aku bertanya ke Ray apa aku bisa ikut dengannya ke toko dia kaget tapi setuju dia awalnya pendiam tapi saat kami sudah mulai kena dia mulai terbuka dan kami banyak ngobrol aku juga bisa sedikit tahu tentang Brian rencanaku berhasil karena besoknya Ray mengirimiku pesan menanyakan apa aku ingin pergi ke pesta kejutan Brian bersamanya aku memakai baju lucu dan menyuruh adikku mengeriting rambutku tapi Brian cuma memperhatikan Ellie dia selalu ada di sampingnya seperti lintah Ray membawakan minum untukku dan dia bertanya apa aku mau jadi pacarnya aku tersadar Ray adalah tiketku untuk mendekati Brian agar Brian bisa sadar kalau aku cantik dan Ellie cuma cewek payah seminggu kemudian aku dan Ray resmi pacaran ini berarti aku bisa berteman dengan anak-anak populer di kantin dan aku duduk di depan Brian kadang-kadang aku merasa canggung apalagi saat Ray memegang tanganku dan menciumku ya aku berpikir ini kesempatan bagus untuk membuat Brian cemburu jadi pacar Ray berarti aku punya alasan untuk berteman dengan Brian di media sosial dan mengirim pesan kepadanya tentang tempat kencan yang cocok untukku dan Ray berhasil mendapatkan perhatian Brian adalah hal yang luar biasa aku selalu memakai baju paling lucu ke sekolah dan mencoba merayunya sehalus mungkin saat antri air mancur aku memegang lengan Brian dan berkata kepadanya kalau dia pasti rajin ke gym karena ototnya terasa besar lalu saat makan siang cuma ada Ray dan Brian di meja karena Ellie sedang latihan cheer jadi aku menyuruh Ray membelikan muffin saat dia pergi aku memainkan rambutku dan menetawakan semua yang dikatakan Brian gak bisa disangkal kami punya chemistry yang bagus rayuan rahasia dan pesanku ke Brian akhirnya berhasil saat Brian mengirim DM dan mengajakku belajar aku berhasil melakukannya aku akhirnya membuat Brian memperhatikanku ku batalkan janjiku dengan Ray dan cepat-cepat ke rumah Brian aku mengetuk pintu hanya saja bukan Brian yang membukanya tapi Ellie dia tersenyum sadis lalu memberitahuku betapa muaknya dia melihat semua upaya menyedihkanku untuk merayu pacarnya jadi dia masuk ke akun media sosial Brian dan mengirimiku pesan berpura-pura menjadi dia dia kasih tahu aku alamatnya bukan Brian jadi dia bisa menjebakku dan membuktikan betapa liciknya aku aku harus menggigit bibir untuk menahan diri agar gak menangis ini mengerikan lalu dia memberiku ultimatum aku punya waktu sampai weekend untuk putus dengan Ray atau dia akan memberitahu semua orang apa yang sedang kulakukan aku langsung mual rencanaku benar-benar jadi bumerang dan sekarang Ellie menguasaiku sepenuhnya aku pura-pura sakit jadi aku gak harus berangkat sekolah besoknya aku gak tahan memikirkan harus melihat wajah sombong Ellie Ray mengirimiku pesan nanya di mana aku berada tapi aku gak menjawab lalu sorenya dia datang ke rumahku dengan muka sedih aku bilang ke dia aku ini orang jahat dan semua orang membenciku tapi dia memelukku dan berkata kalau aku adalah orang yang luar biasa dia bahkan menebak kalau Ellie yang membuatku kesal dan menyuruhku untuk mengabaikannya karena dia punya masalah dengan cewek cantik lainnya setelah itu pandanganku kere berubah total dia sebenarnya sangat manis dan sangat imut aku selalu mengabaikannya demi Brian tapi mungkinkah aku melewatkannya? malam itu aku gak bisa berhenti memikirkan Ray aku bahkan bermimpi dia menciumku apa yang terjadi? apa aku mulai jatuh cinta padanya? sekarang aku gak tahu harus gimana aku cuma punya beberapa hari lagi untuk memutuskan Ray sebelum Ellie memberitahu semua orang apa yang aku lakukan apa aku harus putus dengan Ray sebelum itu dan kembali ke kehidupan lamaku yang tak terlihat atau apa aku harus memberitahunya sebelum Ellie dan berharap dia memaafkanku tolong bantu aku aku benci fakta bahwa Ellie menindasku karena ini tapi aku gak tahu apa hal terbaik yang bisa kulakukan Hai namaku Bianca dan ceritaku ini agak gila tapi tolong jangan ngejudge ya kadang-kadang orang berbuat gila untuk cinta ya kan? nah cerita yang akan ku bagi ini pastinya sedikit gila tapi waktu itu aku belum sadar yang kulakukan yang kupikirkan hanyalah pacarku dia itu duniaku dan telah kulakukan segalanya untuknya meskipun kalau diingat-ingat harusnya kupikir dua kali kami sudah pacaran bertahun-tahun aku dan Josh dianggap pasangan serasi di SMA dan semua orang bilang kami akan nikah suatu hari nanti dan bakal punya anak yang lucu saat itu adalah tahun ajaran terakhir dan kami bersiap ke kampus setelah musim panas sayangnya kami gak mengambil kampus yang sama tapi akan tetap bertemu sebulan sekali kami rasa hubungan jarak jauh akan jadi angin sejuk suatu malam teman kulian datang nongkrong dan kami membicarakan rencana kuliah kami dia cerita bahwa kakaknya sudah pernah nyoba hubungan jarak jauh dan gagal total pacar kakaknya berselingkuh dan membuatnya patah hati parah hingga gagal di ujian tahun pertamanya saat Lian memberitahuku soal ini aku jadi gak nyaman banget tapi Josh gak akan lakuin itu kan ya kan beberapa minggu berlalu dan hal itu masih mengganggu ku aku gak bisa berhenti memikirkannya apalagi Josh akan kuliah di tempat yang sama dengan cowoknya kakak perempuan Lian gimana kalau semua cewek di kampus itu cantik-cantik dan Josh gak bisa menahan diri aku bahkan gak bisa tidur cuma itu yang ada di pikiranku malam minggu itu aku dan Josh berencana merayakan aniversari kita yang ketiga dan dia mengajakku pergi piknik di taman favorit kami saat ada di sana dia jadi agak pendiam dan seperti bukan dia aku bertanya ada apa dan dia bilang dia khawatir kita akan berjauhan yang terjadi kemudian jujur saja gak masuk akal seolah seseorang telah mengambil alih pikiranku Josh aku aku hamil aku bahkan gak bisa menjelaskan kelanjutannya tanpa rasa kecewa aku gak tahu kenapa bisa ngomong kayak gitu padahal bukan gitu kenyataannya tapi aku panik aku harap Josh akan memutuskan ikut ke kampusku saja jadi kami bisa merawat bayi bersama tapi ini sangat gila karena aku bahkan gak sedang hamil tapi itu bukan masalah bagiku yang paling penting aku takkan kehilangan pacarku dan dia takkan berselingkuh Josh gak menjawab dia buru-buru berdiri sampai menjatuhkan bekal piknik kami menumpahkan jus anggur di mana-mana dia langsung lari kabur aku gak percaya dia meninggalkanku begitu saja tanpa sepatah katapun aku bergegas pulang dan gak berhenti menangis ku coba telpon tapi dia gak angkat ku kirim sms dan pesan facebook tapi karena dia gak kunjung balas jadi ku datang di rumahnya aku gak bangga dengan yang terjadi kemudian tapi harus ku ceritakan padamu jadi kakakku yang paling tua yang sebenarnya sedang hamil dan dia tinggal di rumah dengan kami sesampai di rumah aku masuk ke kamar tamu dan menggeledah barang-barangnya dia membuat kotak penyimpanan barang kehamilan dan di dalamnya ada tespek kehamilan yang telah dia pakai ku ambil satu dan ku masukkan ke kantong Josh harus percaya padaku aku tahu aku tahu kelihatannya ini gak masuk akal tapi aku putus asa menyelamatkan hubungan ini ku datangi dan ku ketuk pintu rumahnya dia membuka pintu aku tahu dia habis menangis matanya merah dan bengkak dia menyuruhku masuk lalu kami ke kamarnya aku menunjukkan hasil tes tadi dia tampak ketakutan dia mulai meneriakiku betapa cerobohnya aku dan bagaimana ini bisa terjadi lalu aku akan menghancurkan tak hanya mimpiku tapi juga mimpinya kemudian dia mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti hatiku dia gak bisa lagi menjalani hubungan ini dia sangat mencintaiku tapi ini terlalu gila dan dia gak siap jadi ayah dan yang dia cuma ingin kuliah dan bersenang-senang aku sangat jengkel dengannya sampai-sampai ku lempar tes kehamilan itu ke arahnya ku katakan yang sebenarnya bahwa sebenarnya aku bohong dan yang ku inginkan adalah menyelamatkan hubungan kami dan aku takut dia kuliah lalu selingkuh dia kelihatan sangat terkejut dan menyuruhku keluar dia bilang aku bukan hanya pembohong tapi juga gak percaya padanya dan hubungan macam apa itu saat aku pergi dia berteriak berkata apa yang membuatku berhak untuk mengerjainya dengan prank keterlaluan ini aku pulang malam itu dan bersumpah gak akan berbohong lagi aku yakin tak akan melihat atau mendengar Josh lagi sekolah akan jadi canggung sekarang aku mengacaukan semuanya dan itu salahku sendiri namun akhirnya aku sadar aku itu lebih baik tanpanya karena coba bayangkan kalau aku ternyata beneran hamil dan dia ninggalin aku gitu aja jadi aku memang gak bangga dengan yang telah kulakukan aku tahu sangat gila untuk berbohong seperti itu dan gak oke nguji seberapa besar cinta seseorang pada kita tapi aku hanya gak tahan yah paling gak aku sekarang sadar dan jika aku berhubungan nanti pastinya gak akan kulakukan hal seperti ini terima kasih 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 terima kasih